Kamu tidak masuk akal. Qin Fei Yang juga kehilangan kesabarannya. Meskipun dia tidak boleh melibatkan istri dan anak-anaknya, wanita inilah yang datang lebih dulu ke rumahnya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, ada artefak ilahi tingkat puncak, jadi dia tidak boleh melewatkannya. Ledakan. Aura Dewa Perang yang sempurna telah dilepaskan sepenuhnya. Qin Fei Yang tidak mengelak lagi, dan mengambil inisiatif menyerang. Seni karakter Xing digunakan secara ekstrim, seperti hantu, wanita gemuk itu hampir tidak bisa menangkap jejaknya. Sebagai putri Feng Yuan, wanita gemuk itu tentu saja memiliki banyak kartu truf. Misalnya, dukungan seni dewa semuanya berada pada level sempurna. Namun, di depan seni karakter Xing, seni dewa pendukung level sempurna seperti orang dewasa dan bayi, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Qin Fei Yang menemukan kesempatan, gumpalan darah keluar dan langsung memotong lengan wanita gemuk itu. Dan itu adalah lengan yang memegang pedang itu. Darah berceceran di langit. Wanita gemuk itu menutupi lukanya dan berteriak. Namun, Qin Fei Yang tidak memperhatikannya. Dia dengan cepat menukik ke bawah dan meraih pedang itu. Jangan pernah memikirkannya. Wanita gemuk itu meraung marah dan ingin mengambil kembali pedang itu. Maaf, begitu sesuatu ada di tanganku, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengambilnya kembali. Qin Fei Yang menyeringai dan langsung mengirim pedang itu ke kastil. Wanita gemuk itu juga langsung merasa kehilangan kontak dengan pedang itu. Kamu pantas mati. Ini membuatnya hampir gila. Mengabaikan luka di bahunya, dia dengan marah menerkam Qin Fei Yang. Kenapa kamu tidak tahu cara menahan diri? Qin Fei Yang menghela nafas. Dalam sekejap mata, gumpalan darah mengalir ke dahi wanita gemuk itu seperti kilat. Jiwanya segera hancur. Ah. Diiringi jeritan nyaring, wanita gendut itu tiba-tiba menghantam puncak gunung seperti batu besar, dan tewas. Tante. Itu juga terjadi pada saat ini. Jeritan kesedihan yang cemas terdengar. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini sungguh aneh, setelah membunuh satu, yang lain datang. Dia berbalik dan melihat seorang wanita terbang di udara ke arahnya. Wanita itu tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun hitam murni dengan bunga putih kecil di dadanya. Dia tampak seperti sedang berduka. Dan dia adalah Feng Zi Han. Tante. Feng Zi Han terbang dan mendarat di samping wanita gemuk itu, berseru dengan lembut. Qin Fei Yang melirik Feng Zi Han dan mengeluarkan altar teleportasi. Berhenti. Feng Zi Han tiba-tiba berteriak, berdiri dan menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi niat membunuh. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, ini bukan salahku, dia datang untuk membunuhku lebih dulu. Jadi, kamu membunuhnya. Feng Zi Han berkata dengan marah. Lelucon yang luar biasa. Dia datang untuk membunuhku, jadi kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Apakah aku harus berdiri di sini dan membiarkan dia membantaiku? Qin Fei Yang mencibir. Feng Zi Han terdiam beberapa saat, lalu berkata kata demi kata, darah ganti darah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Masing-masing lebih tidak masuk akal dibandingkan yang lain. Tiba-tiba, pria tua berambut putih yang duduk di samping tangga surga berkata, Feng Zi Han, Jiang Houtian memang membela diri. Apakah kamu mendengar itu? Qin Fei Yang mendengus dingin. Wajah Feng Zi Han muram. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat lelaki tua berambut putih itu dan membungkuk, Senior, selama ini, selama orang-orang dari istana sembilan surga meninggalkan istana sembilan surga, tidak peduli apa. Anda tidak akan bertanya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Pria tua berambut putih itu bertanya, matanya masih terpejam. Saya yakin. Feng Zi Han nodet. Terserah kamu. Pria tua berambut putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh dan kemudian terdiam. Memadamkan. Feng Zi Han berbalik lagi dan memandang Qin Fei Yang, berkata, Ayo, biarkan saya melihat seberapa cakap Anda. Datang lebih awal lebih baik daripada datang pada waktu yang tepat. Betapa hidup. Tiba-tiba, terdengar tawa mengejek. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat orang gila berjalan menuruni tangga surga selangkah demi selangkah. Dia bertanya dengan heran, Bukankah kamu sedang berkultifasi dengan pintu tertutup? Bukankah itu semua karena Huo Yi itu? Dia datang dan mengatakan banyak omong kosong kepada ayah ini, membuat ayah ini sedikit kesal, jadi aku berlari keluar untuk bersantai. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian. Kebetulan sekali. Wanita Bao, apa yang kamu coba lakukan? Orang gila memandang Feng Zi Han dan bertanya. Feng Zi Han mengerutkan alisnya yang indah, berkata, Ini masalah antara aku dan Jiang Haotian, jangan ikut campur. Itu tidak akan berhasil. Alasan ayah ini bisa keluar dari penjara hidup-hidup adalah karena Jiang Haotian. Ayah ini adalah orang yang paling menghargai persahabatan. Jika dia dalam masalah, bagaimana bisa ayah ini hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Lagi pula ibumu menyakiti ayah ini, ayah ini juga ingin mobrol baik denganmu. Setelah Mat Man selesai berbicara, dia melangkah ke depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum tipis, Sibukkanlah dirimu sendiri. Terima kasih, kakak senior. Qin Fei Yang tersenyum. Dia membuka altar dan melompat tanpa menoleh ke belakang. Berhenti di sana. Feng Zi Han berteriak dingin dan langsung muncul di belakang Mat Man, mengirimkan telapak tangannya ke arah altar teleportasi. Tapi di waktu yang sama, orang gila meraih pergelangan tangan Feng Zi Han dan berkata dengan tidak senang, tidak bisakah kamu memperlakukan ayah ini seperti udara? Berangkat. Feng Zi Han berteriak. Baiklah. Orang gila itu menyeringai dan kekuatan besar muncul di telapak tangannya. Feng Zi Han terlempar saat bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Anda. Feng Zi Han dengan marah menatap orang gila. Kenapa kita tidak berdebat lagi? Tapi izinkan saya mengatakan ini sebelumnya, ayah ini tidak akan bersikap lunak terhadap Anda. Bibir orang gila membentuk senyuman lucu. Feng Zi Han memandang orang gila dan kemudian ke Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bahwa Qin Fei Yang akan menghilang. Memadamkan. Dengan sekejap lagi, dia menyerang ke arah Qin Fei Yang. Kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada ayah ini. Wajah orang gila juga menunjukkan sedikit kemarahan. Aura imortal setengah langkahnya melonjak menuju Feng Zi Han seperti longsoran salju. Uff. Feng Zi Han terlempar lagi saat darah mengalir dari mulutnya. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menghilang sepenuhnya. Altar teleportasi juga hancur dan hilang. Gila. Kamu bajingan. Kamu benar-benar menyakitiku lagi dan lagi untuk seseorang yang baru kamu temui. Feng Zi Han sangat marah. Orang gila berkata tanpa daya, jika kamu bisa lebih jujur, apakah ayah ini akan menyakitimu? Memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika. Kamu ingin berdebat? Oke. Aku akan menemanimu hari ini. Dengan ledakan, aura Feng Zi Han dilepaskan dan dia dekat dengan aura matman. Tidak buruk. Kultifasimu sedikit meningkat. Orang gila terkekeh. Berhentilah menyeringai padaku. Feng Zi Han dengan dingin mendengus, tiba-tiba mengangkat lengannya, jari gioknya menunjuk ke udara. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba muncul entah dari mana seperti letusan gunung berapi. Pemusnahan jari ilahi. Murid orang gila itu mengerut ketika dia berteriak, apakah kamu serius? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Feng Zi Han berteriak. Wanita yang gila. Orang gila menggelengkan kepalanya tetapi tidak melakukan serangan balik. Dia hanya menghindar. Adapun lelaki tua berambut putih, dia bahkan tidak memandangnya dari awal sampai akhir dan tampak sangat tenang. Pavilion harta karun telah ditutup. Namun masih ada dua penjaga yang menjaga pintu. Ketika Qin Fei Yang tiba di pavilion harta karun, kedua penjaga itu segera membungkuk dan berkata, Tuan Muda Jiang, manajer telah lama menunggu Anda di dalam. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia melihat seorang wanita cantik berdiri di tengah aula. Hanya ada wanita di seluruh aula dan suasananya sangat sunyi. Itu adalah sangguan Q. Qin Fei Yang menutup pintu di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Maaf, sesuatu terjadi di jalan, dan aku membuatmu menunggu. Sangguan Q. Tertegun dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Putri Feng Yuan. Keluarga ini sangat sulit untuk dihadapi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang telah meninggal, tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana menahan diri. Tampaknya keluarga Feng tidak ada harapan. Sangguan Q. Menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengeluarkan kotak diok dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Inilah yang kamu inginkan. Qin Fei Yang mengambil kotak diok dan membukanya untuk melihatnya. Dia melihat sebuah batu giok tergeletak dengan tenang di dalam. Teknik kekacauan ilahi. Qin Fei Yang bergumam sambil meraih slip giok. Kesadaran ilahinya tenggelam ke dalamnya, dan jejak kesedihan muncul di antara alisnya. Sangguan Q. Wakil ketua pavilion telah memberitahuku tentang iblis batin. Sejujurnya, aku sangat terkejut. Terkejut. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Biasanya, hanya mereka yang sangat kejam yang akan melahirkan iblis batin. Sedangkan bagimu, meskipun kita belum lama mengenal satu sama lain, aku dapat melihat bahwa kamu bukanlah tipe iblis yang kejam. Keadaan pikiranmu juga sangat baik. Bagaimana kamu bisa melahirkan iblis batin? Sangguan Q. Wakil yang curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keadaan pikiran sedang marah. Marah. Sangguan Q. Wakil yang mengerutkan kening. Apakah orang ini juga mempunyai masa lalu yang tak tertahankan? Tapi sepertinya tidak. Qin Fei Yang menyingkirkan slip giok dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Wakil Master Pavilion memintaku datang ke pavilion harta karun untuk mencarimu bukan hanya memintamu memberiku teknik kekacauan ilahi, kan? Iya, ada hal lain. Dan itu adalah harta karun tertinggi. Sangguan Q. Menganggup dan mengeluarkan item lain dari cincin interspatial miliknya. Itu adalah gulungan kulit binatang sepanjang 1 meter. Permukaannya agak kuning dan tampak sangat tua. Lihat dirimu sendiri. Feng Zi Han menyerahkan gulungan kulit binatang itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih gulungan kulit binatang itu dan kemudian membukanya perlahan. Dia melihat ada garis-garis yang digambar di atasnya. Setiap baris memiliki tanda yang berbeda. Ini. Qin Fei Yang melihatnya dengan hati-hati sejenak, dan kebingungan di matanya bertambah. Dia menatap sangguan Q. Dan bertanya, ini terlihat seperti peta. Iya. Ini adalah peta. Dan itu adalah peta Laut Naga Langit. Kata sangguan Q. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia menatap gulungan kulit binatang itu lagi, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Itu adalah peta Laut Naga Langit. 2152. Laut Naga Langit adalah kawasan terlarang terbesar dan paling berbahaya di wilayah utara. Misalnya, wakil penguasa pavilion. Belum lama ini, dia sempat mengatakan bahwa dia pun tidak berani melangkah ke bagian terdalam. Bisa dibayangkan. Seberapa berbahayakah Laut Naga Langit? Oleh karena itu, peta sangatlah penting. Tanpa peta, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Namun, semuanya berbeda dengan peta. Meskipun peta tidak maha kuasa, setidaknya mereka tahu kemana mereka boleh pergi dan kemana tidak. Hal ini tentunya akan mengurangi banyak beban dan menyelamatkan banyak masalah. Dan peta ini, setiap tempat dan setiap rute dijelaskan dengan jelas. Seperti yang dikatakan Sangguan Kiyu, ini adalah harta karun yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Hanya ada dua peta Laut Naga Langit di seluruh wilayah utara. Yang pertama ada di tanganmu. Ada pun yang kedua, di Istana Sembilan Surga. Awalnya saya ingin membuat salinannya, tetapi waktu tidak cukup, jadi saya hanya bisa memberikan, asli, ini kepada Anda. Tapi harus diingat, ini bukan hadiah, tapi pinjaman. Kamu harus menjaganya dengan baik dan tidak merusaknya. Saat kamu kembali dari Laut Naga Langit, segera kembalikan padaku. Kata Sangguan Kiyu. Jangan khawatir. Kin Fe yang mengangguk. Peta ini terlalu berharga. Wakil penguasa pavilion dan Sangguan Feng meminjamkannya karena mereka sangat mempercayainya. Dia tidak akan mengecewakan mereka. Sangguan Kiyu tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Jangan sampai kamu menganggapku cerewet. Hati-hati. Kin Fe yang menyimpan petanya dan tersenyum. Kenapa aku tidak menyempurnakan beberapa pil ilahi tak terbatas empat simbol untukmu sebelum kamu pergi? Sangguan Kiyu mengerutkan kening. Maksudmu kamu tidak akan kembali kali ini? Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Saya hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kata Kin Fe yang. Sekarang kamu menyebutkannya. Sangguan Kiyu merenung sejenak dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu bisa menyaringnya lagi agar tidak kehabisan stok. Tunggu di sini, aku akan segera mengambil ramuannya. Kin Fe yang mengangguk. Sangguan Kiyu berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan empat botol giyok seukuran telapak tangan dan sebuah kosmos sak. Kin Fe yang melihat keempat botol giyok, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia bertanya, Banyak sekali. Botol giyok seukuran telapak tangan orang dewasa berisi setidaknya beberapa ratus tetes sari darah. Dia kemudian meraih tas Kiankun, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Seharusnya ada lima hingga enam ratus buah ilahi abadi di tas Kiankun ini. Kaulah yang mengatakan bahwa kamu akan membantuku memperbaikinya. Kamu tidak boleh menyesalinya sekarang. Sangguan Kiyu menatapnya sambil tersenyum. Tapi bukankah ini keterlaluan? Memurnikan pelet ilahi tak terbatas empat simbol tidak sesederhana pelet lainnya. Jumlah energi mental yang dikonsumsi jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Lagi pula, bukankah kamu bilang tidak banyak tanaman obat? Kin Fe yang terdiam. Sangguan Kiyu berkata, Hanya sekitar lima ratus set ramuan herbal. Itu tidak banyak. Lebih dari lima ratus. Kin Fe yang merasa sangat tidak berdaya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membantu. Jangan seperti itu. Pokoknya, kamu akan mendapat bagian dari batu jiwa dari pelelangan. Kamu bisa meminum ramuannya kembali dulu dan memurnikannya sebanyak yang kamu bisa. Kamu bisa mengembalikan sisanya padaku besok pagi. Sangguan Kiyu tersenyum. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu kembali ke istana surga ke-9, ayo kita lakukan di sini. Sulit untuk berlarian. Di sini. Sangguan Kiyu tercengang. Iya. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan api iblis Neterward dan kuali Phoenix Biru. Jadi, kamu punya api alkimia sendiri. Sangguan Kiyu tiba-tiba sadar. Kin Fe yang berkata, Saya tidak suka diganggu saat saya sedang memurnikan pelet. Anda bisa mengaturnya. Oke. Sangguan Kiyu menganggup dan berjalan ke pintu. Dia membuka pintu dan berkata kepada dua penjaga di luar, Mulai sekarang, saya tidak akan melihat siapapun. Iya. Kedua penjaga itu menjawab dengan hormat. Juga, kamu tidak diperbolehkan mengeluarkan suara. Setelah Sangguan Kiyu selesai berbicara, dia menutup pintu dengan lembut. Apa maksudmu? Kedua penjaga itu saling memandang. Tunggu. Jiang Houtian tidak keluar, kan? Seorang pria dan seorang wanita sendirian di dalam. Apakah mereka... Jangan bicara omong kosong. Bagaimana omong kosongnya? Apakah kamu tidak mendengar rumor di luar? Ada sesuatu yang terjadi antara pramugara kita dan Jiang Houtian. Lihat mereka sekarang. Mereka berdua sendirian di dalam, Seorang pria dan seorang wanita, telanjang. Sial, ini terlalu mengasihkan. Sepertinya pavilion harta karun akan segera mengadakan pernikahan. Mereka berdua berbisik satu sama lain di luar, Tapi ada keheningan di dalam. Qin Fei yang menutup matanya dan fokus. Sangguan Kiyu berdiri diam di samping Dan menatap Qin Fei yang dengan rasa ingin tahu. Ada batas kekuatan ilahi di sekitar mereka berdua. Itu didirikan oleh Sangguan Kiyu. Tujuan utamanya adalah untuk mengisolasi suhu tinggi Dari api iblis Neterwar. Lagi pula, api iblis dunia bawah kini Menjadi api alkimia tingkat ilahi. Ketika sudah pulih, suhu tinggi akan menyapu Seluruh pavilion harta karun. Sesaat kemudian, Qin Fei yang akhirnya Membuka matanya dan mulai memurnikan pil dengan tenang. Setiap gerakan dan langkah semulus air mengalir. Itu adalah kenikmatan visual. Sangguan Kiyu tanpa sadar terpesona. Waktu berlalu. Keesokan harinya, dini hari. Tiga sosok turun ke garis pantai Laut Naga Langit. Mereka adalah Huo Yi, Frenzy, dan Mutianyang. Mutianyang tersenyum dan berkata, Selamat pagi, kalian berdua. Ini sudah larut malam. Apakah ini masih pagi? Frenzy memutar matanya. Mutianyang datang ke sisi Frenzy dan tersenyum. Kakak senior Frenzy, ku dengar kamu bertengkar dengan Feng Zihan di luar tadi malam. Saat saya keluar pagi ini, saya juga mendengar semua orang membicarakannya. Dan seseorang berkata bahwa Jiang Hautian membunuh putri Feng Yuan. Kakak senior Frenzy, apakah itu benar? Huo Yi bertanya. Ya. Frenzy mengangguk. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Keluarga Feng benar-benar putus asa. Apa hasil pertarunganmu dengan Feng Zihan? Frenzy berkata dengan marah. Omong kosong, apakah perlu bertanya? Tentu saja saya menang. Itu tidak benar. Aku dengar kamu tidak melawan. Hubungan kita sangat baik, jadi katakan saja sesuatu dari lubuk hatimu yang paling dalam. Apakah kamu tidak tega menyakitinya? Apakah kamu menyukainya di hatimu? Huo Yi tersenyum nakal. Frenzy mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kamu bahkan berani bergosip tentang aku. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena wakil kepala istana mendukungmu? Tidak-tidak. Jangan salah paham. Saya hanya penasaran. Lagi pula, menyukai seseorang bukanlah hal yang memalukan. Lihat aku, aku mengikuti di belakang laner sepanjang hari, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Huo Yi terkekeh. Aku tidak berkulit tebal sepertimu. Wajah Frenzy penuh dengan penghinaan. Lalu dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mengapa Jiang Haotian belum datang? Aku tidak tahu. Sebelum saya datang, saya pergi ke gua tempat tinggalnya. Tidak ada siapa-siapa. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Pokoknya, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu. Mu Tianyang tersenyum. Paviliun Harta Karun. Saat ini, sudah ada ratusan orang berkumpul di luar. Orang-orang ini datang ke Paviliun Harta Karun pagi-pagi sekali untuk membeli atau menjual barang. Namun ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Paviliun Harta Karun, yang biasanya dibuka untuk bisnis sebelum Fajar, sebenarnya tutup hari ini. Terlebih lagi, dua penjaga yang menjaga pintu luar tidak mengizinkan mereka bertanya atau membuat keributan. Apa yang sedang terjadi? Ada semakin banyak orang, tetapi pintunya tidak terbuka dalam waktu lama. Apakah kamu masih akan membuka pintu hari ini? Bisakah kamu memberi kami jawaban pasti? Jika kamu tidak buka, kami akan kembali dulu dan kembali besok. Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya. Set. Kedua penjaga itu buru-buru memelototi pria itu dan memberi isyarat agar dia diam. Faktanya, mereka juga bingung. Sudah semalaman penuh. Biarpun mereka berhubungan S3 kilodetik di dalam, itu seharusnya sudah lama berlalu. Berderak. Tiba-tiba. Sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke pintu. Mereka melihat pintu terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah lelah dan kuyuh keluar. Jiang Haotian. Kenapa dia ada di pavilion harta karun? Dan dia terlihat sangat kuyuh. Semua orang tercengang. Selamat pagi semuanya. Qin Feiyang menunjukkan senyuman yang dipaksakan, menyapa semua orang, dan membuka altar transmisi. Sangguan Qiyu juga keluar saat ini, melambai ke arah Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, hati-hati, aku tidak akan mengantarmu pergi. Ekspresinya benar-benar berbeda dari ekspresi Qin Feiyang. Dia bersinar dan penuh vitalitas. Qin Feiyang memutar matanya ke arah sangguan Qiyu, melangkah ke altar, dan dengan cepat menghilang. Sangguan Qiyu juga berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Berengsek. Sangguan Qiyu juga ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Wajah semua orang penuh keraguan. Seorang pemuda berpakaian hitam berlari ke arah kedua penjaga dan berkata dengan suara rendah, Saudara-saudara, apakah Jiang Haotian dan pelayanmu tinggal di dalam sepanjang malam? Ehem. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tunjukkan rasa hormat. Kedua penjaga itu buru-buru berteriak. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun, dan kemudian ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu mengatakannya lagi, saya mengerti, saya mengerti. Senyumannya sangat ambigu. Mendengar itu. Yang lain saling memandang dan juga tersenyum ambigu. Tampaknya rumor tersebut benar. Namun, keduanya terlalu kuat. Mereka benar-benar bercinta di sana sepanjang malam. Tidak heran Jiang Haotian begitu kuyuh. Siapa yang mampu bertahan sepanjang malam? Saudaraku, ini sudah berakhir. Mereka mengetahuinya. Melihat reaksi semua orang, salah satu penjaga mengirimkan suaranya. Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Lagi pula, itu akan diumumkan ke publik. Lagi pula, pengurus kami dan Jiang Haotian adalah pasangan serasi di surga. Kita tunggu saja permen pernikahannya. Kata penjaga lainnya. Sangguan Kiyu dan Kinfei Yang tidak mengetahui rumor dan fitnah tersebut. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa memurnikan pil sepanjang malam akan menyebabkan kesalahpahaman yang begitu besar. Laut naga langit. Melihat Kinfei Yang, yang berjalan perlahan dengan wajah lelah, ketiganya curiga. Saudaraku, ada apa denganmu? Dengan kultifasimu, meskipun kamu tidak makan, minum, atau tidur, kamu tidak boleh terlalu kuyuh, bukan? Kata Huo Yi. Jangan sebutkan itu. Saya memurnikan pil sepanjang malam di pavilion harta karun. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia telah selesai menyempurnakan pil ilahi empat simbol tak terbatas di paru kedua malam itu. Namun, Sangguan Kiyu memintanya untuk menyempurnakan beberapa pil darah naga sembilan transformasi dan pil naga kuning sembilan ku, yang benar-benar membuatnya lelah. Jadi itu adalah pil penyulingan. Huo Yi menganggup menyadari dan berkata dengan bercanda, saya pikir kamu dan Sangguan Kiyu berhubungan sepanjang malam. Seks. Kinfei Yang tercengang. 2153. Kamu bahkan tidak tahu tentang perang. Huo Yi terkejut. Apa maksudmu? Kinfei Yang curiga. Ehem. Mutian yang terbatuk dan berkata, itu artinya kamu dan Sangguan Kiyu sedang berhubungan seks di pavilion harta karun. Eh. Kinfei Yang tercengang dan menatap Huo Yi tanpa berkata-kata. Apa yang dia pikirkan sepanjang hari? Kenapa dia begitu kotor? Sebenarnya aku tidak keberatan jika kamu menjadi kakak iparku. Huo Yi terkekeh. Bolehkah aku keberatan? Kinfei Yang memelototinya dengan tajam. Apa yang kau pikirkan? Saya murid wakil kepala istana. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi saudara ipar saya. Huo Yi cemberut. Enyah. Kinfei Yang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi. Dia memandang Frenzy dan Mutianyang dan berkata, saya harus memulihkan diri. Siapa di antara Anda yang bersedia mengizinkan saya masuk ke dalam benda ilahi spasial Anda? Frenzy bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Mutianyang melirik Frenzy dan berkata tanpa daya, pergi ke istana suciku. Oke. Saya juga ingin melihatnya. Kata Kinfei Yang. Mutianyang tersenyum dan berkata, sepertinya Anda telah mengkonfirmasinya dengan wakil kepala istana. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Apa yang dia katakan? Mutianyang penasaran. Kinfei Yang berkata, dia sangat marah, tapi saya menenangkannya. Jika tidak, istana ilahi Anda pasti akan hancur. Mutianyang berkata, kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tahu kamu munafik, selama kamu tidak menusukku dari belakang. Apa yang kalian berdua bicarakan? Istana Dewa Apa? Ini ada hubungannya dengan wakil kepala istana. Frenzy memandang keduanya dengan curiga. Itu adalah istana ilahi gagak emas. Huo Yi menyela. Kemarin, ketika Mutianyang turun dari lantai dua, Huo Yi juga hadir, jadi dia tahu tentang kuil gagak emas. Apa? Kuil gagak emas? Orang gila tercengang. Saudara Huo, kenapa kamu begitu banyak bicara? Mutianyang dengan marah menatap Huo Yi. Dia pasti tidak bisa membiarkan Matman mengetahui hal ini. Karena hubungan orang gila itu dengan tetua pertama, dia pasti tahu tentang keberadaan kuil gagak emas. Bagaimana jika orang gila memberitahu tetua agung? Huo Yi dengan polosnya bertanya, apakah perlu menyembunyikan hal ini dari kakak gila yang magang senior? Sayang. Mutianyang menghela nafas dan berkata, pemilik asli kuil gagak emas sebenarnya adalah putra tetua pertama. Jadi begitu. Huo Yi segera mengerti. Melihat Mutianyang, dia tersenyum dan berkata, maaf. Aku sudah mengatakannya. Apa gunanya meminta maaf? Mutianyang memutar matanya ke arahnya. Kuil gagak emas. Putra tetua pertama. Orang gila bergumam pada dirinya sendiri dan memandang mereka bertiga. Kalian benar-benar luar biasa. Kalian benar-benar menyelidiki begitu banyak rahasia tanpa ada yang mengetahuinya. Kabar angin, desas-desus. Mutianyang tertawa datar. Berhentilah bicara omong kosong. Orang gila mengangkat alisnya dan menatap Mutianyang. Bagaimana kuil gagak emas bisa sampai di tanganmu? Ini. Mutianyang ragu-ragu. Orang gila berkata, jika Anda tidak mengatakannya, saya akan memberitahu tetua pertama sekarang. Mutianyang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang orang gila itu, matanya berkedip-kedip. Setelah sekian lama, dia berkata, katakan padanya. Mutianyang memandang matman dan berkata, Feng Yuan memberikannya kepadaku. Feng Yuan. Orang gila mengerutkan kening. Ya. Sebenarnya, putra tetua pertama dibunuh oleh Feng Yuan. Kata Mutianyang. Apa? Orang gila mengepalkan tinjunya, niat membunuh muncul di matanya. Apakah kamu punya bukti? Mutianyang berkata, bukankah kuil gagak emas adalah bukti terbaik? Sialan itu Feng Yuan. Aku tidak akan memaafkannya. Orang gila sangat marah dan segera membuka altar teleportasi. Kemana kamu pergi? Qin Fei Yang buru-buru menarik matman dan bertanya. Orang gila berkata, omong kosong, tentu saja saya akan menyelesaikan masalah dengan Feng Yuan. Tenang, tenang. Masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Lagi pula, apakah kamu pasangan Feng Yuan? Kata Qin Fei Yang. Saya. Orang gila ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Qin Fei Yang berkata, tidak mudah untuk membunuh Feng Yuan. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah dan membunuhnya dengan pukulan terakhir. Fiuh. Orang gila menghela nafas panjang dan mengangguk. Kamu benar? Aku terlalu impulsif sekarang. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega dan bertanya dengan curiga, kakak senior, apa hubunganmu dengan tetua pertama? Mengapa kamu begitu marah setelah mendengar penyebab kematian putranya? Masalah ini. Kita akan membicarakannya nanti. Biarkan aku memberitahumu dulu. Meskipun aku setuju untuk menemanimu ke Laut Naga Langit, aku tidak akan membantumu melakukan apapun. Kata orang gila. Oke oke oke. Qin Fei Yang dan dua lainnya mengangguk. Itulah yang dia katakan sekarang, tetapi jika terjadi krisis, bisakah Matman melarikan diri? Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia secara alami akan mengambil tindakan. Orang gila memandangmu Tianyang dan berkata, saya akan pergi ke kuil gagak emas juga. Jika kamu ingin pergi, apakah menurutmu aku berani menghentikanmu? Mu Tianyang tersenyum pahit. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kata orang gila. Berdengung. Saat ini. Kristal gambar Qin Fei Yang terdengar. Siapa yang akan mengirimiku pesan saat ini? Qin Fei Yang curiga. Dia mengeluarkan kristal gambar dan bayangan segera muncul. Tuan muda Feng. Saudara Jiang, kamu di mana? Gongzi Feng bertanya dengan nada mendesak, seolah ada sesuatu yang penting. Apa yang salah? Qin Fei Yang bingung. Gongzi Feng berkata, saya sudah mengetahui keberadaan Feng Wenhai. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin dan bertanya, di mana? Gunung Longkuan. Kata Tuan muda Feng. Gunung Longkuan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Huo Yi dan Mu Tianyang juga curiga. Gunung Longkuan terletak di tempat terpencil di barat daya. Jaraknya selusin altar dari istana sembilan surga kita. Kata Tuan muda Feng. Dia benar-benar bertindak sejauh ini. Qin Fei Yang tercengang. Orang gila tiba-tiba berkata, jika saya ingat dengan benar, Feng Zi Han juga tinggal di Gunung Longkuan ini. Iya. Ketika Feng Zi Han memahami arti mendalam menjadi dewa, dia berada di Gunung Longkuan. Tuan muda Feng mengangguk. Cahaya dingin melintas di mata Huo Yi saat dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Jiang, apakah kamu tidak ingin membunuhnya? Sekarang adalah kesempatan bagus. Qin Fei Yang terdiam. Gongzi Feng berkata lagi, ada satu hal lagi. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Gao Xiaohui hilang. Kata Tuan muda Feng. Bagaimana dia bisa hilang? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mendesah. Kematian Gao Xiaolong merupakan pukulan besar baginya. Dua hari lalu, dia datang menemui saya. Saya tidak tahu harus berkata apa dan dia tidak pernah muncul lagi. Gongzi Feng menghela nafas. Tentu saja kamu tidak tahu harus berkata apa karena Gao Xiaolong dibunuh olehmu. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Gongzi Feng menunduk karena malu. Qin Fei Yang berkata, biar ku beritahu. Kamu harus menemukannya untukku. Atau aku akan mengambil nyawa kecilmu. Iya. Mata Gongzi Feng bergetar saat dia buru-buru menjawab. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, beri aku koordinat Gunung Longkuan. Tanpa menunggu Gongzi Feng berbicara, orang gila itu berkata, saya tahu lokasi Gunung Longkuan. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang Gongzi Feng dan berkata, segera temukan Gao Xiaohui. Oke. Gongzi Feng menganggup dan gambar itu menghilang. Qin Fei Yang menyimpan kristal gambar itu dan memandang orang gila itu, kami akan mendengarkanmu kali ini. Jika kamu mengatakan pergi ke Gunung Longkuan, kami akan pergi. Tentu saja. Karena aku tidak bisa membunuh Feng Yuan sekarang, aku akan mengumpulkan bunganya dulu. Cahaya dingin muncul di mata orang gila itu. Oke. Ayo pergi. Qin Fei Yang menganggup. Orang gila mengeluarkan sebuah altar. Tunggu. Lihat ke sana. Apakah ada seseorang? Huo Yi tiba-tiba melihat ke arah pantai kiri. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang dan menoleh. Di pinggir pantai memang ada orang yang berdiri di atas karang. Namun jaraknya terlalu jauh. Qin Fei Yang dan Mutian Yang tidak dapat melihat dengan jelas. Orang gila itu berkata, itu Gao Xiaohui. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari Qin Fei Yang, jadi dia secara alami melihat lebih jauh dari Qin Fei Yang. Itu dia. Kenapa dia berdiri di sana sendirian? Mungkinkah? Dia tidak tahan lagi dan ingin bunuh diri. Mutian Yang berkata dengan kaget. Bunuh diri. Qin Fei Yang terkejut. Dia dengan cepat berteleportasi dan bergegas. Mutian Yang dan dua lainnya saling memandang dan mengikuti. Segera. Qin Fei Yang bergegas ke belakang karang. Terumbu karang itu berdiri di permukaan laut, tingginya lebih dari 10 meter. Gao Xiaohui berdiri sendirian di atasnya. Angin mengacak-acak rambutnya, dan wajahnya tampak sangat kuyuh. Saat ini, dia seperti gadis tak berdaya, menatap laut di depannya, matanya dipenuhi kebingungan. Dan ada pula rasa sedih yang tak bisa dihilangkan dari tubuhnya. Sepertinya ini cukup serius. Mutian Yang mengirimkan suaranya. Keluarga Gao dimusnahkan, hanya menyisakan saudara kandung yang bergantung satu sama lain. Dan sekarang, bahkan saudara laki-lakinya satu-satunya meninggal secara tidak wajar. Dalam menghadapi pukulan seperti itu, bahkan seorang pria pun mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi wanita seperti dia. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Mutian Yang berkata, kalau begitu pergilah dan bujuk dia. En. Qin Fei Yang mengangguk. Tetapi saat ini, Gao Xiaohui tersenyum sedih, membuka tangannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan perlahan jatuh. Berengsek. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Wajah Huo Yi berubah. Entah berapa banyak binatang laut yang bersembunyi di laut. Dengan budidaya Gao Xiaohui, begitu dia jatuh ke laut, dia pasti akan mati. Wajah Qin Fei Yang juga berubah. Dia melompat dan langsung mendarat di belakang Gao Xiaohui. Lalu, dia meraih pergelangan tangan Gao Xiaohui dan menariknya kembali. En. Gao Xiaohui terkejut dan berbalik. Ketika dia melihat Qin Fei Yang berdiri di belakangnya, dia tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya. Petik 2. Gao Xiaohui menunduk. Qin Fei Yang berkata, saya tahu kematian Gao Xiaolong sangat menyakitkan bagi Anda, tetapi apa yang Anda lakukan, apakah Anda layak untuknya? Lalu apa yang bisa kulakukan? Dulu, meski aku kehilangan keluargaku, setidaknya kakak ada bersamaku. Tapi sekarang, kakak sudah meninggalkanku, apa gunanya aku hidup sendirian di dunia ini? Gao Xiaohui meraung. Aku turut berduka atas kematian kakakmu. Tapi aku yakin kakakmu tidak ingin kamu melakukan ini. Saya memahami perasaan kehilangan orang yang saya cintai. Tetapi mereka yang masih hidup harus hidup dengan baik. Ini adalah cara terbaik untuk membalas budi mereka yang telah meninggal. Qin Fei Yang menghela nafas. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya, tapi aku. Cukup. Tidak ada rintangan yang tidak dapat kamu lewati. Bagaimanapun, dalam hidup seseorang, hidup dan mati adalah proses yang harus dilalui. Qin Fei Yang tersenyum nyaman. Kakak Jiang. Gao Xiaohui melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang dan menangis. Meskipun Gao Xiaolong tidak ada di sini, selama kamu tidak keberatan, aku akan menjadi kakakmu di masa depan. Qin Fei Yang menepuk punggung Gao Xiaohui dan tersenyum. Tapi mendengar ini, tubuh Gao Xiaohui menjadi kaku. Hanya kakak. 2154. Apa yang salah? Apakah kamu tidak bahagia? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Karena dia juga menyadari kelainan Gao Xiaohui. Saya, Gao Xiaohui ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Baiklah, mereka masih menonton, jangan menangis. Mereka. Gao Xiaohui tertegun sejenak, meninggalkan pelukan Qin Fei Yang, menoleh, dan menemukan bahwa Mutian Yang dan dua lainnya juga ada di sana. Apalagi saat melihat Matman, jejak rasa hormat langsung muncul di wajahnya. Apakah aku sangat menakutkan? Orang gila mengerutu karena ketidakpuasan. Jika kamu tidak menakutkan, lalu siapa? Bahkan jika itu adalah murid daftar surga, melihatmu seperti melihat iblis, apalagi murid luar seperti dia. Mutian Yang tertawa diam-diam. He he. Orang gila memasang senyum palsu. Saudara Jiang, masih ada hal penting yang harus dilakukan, cepatlah. Huo Yi mengingatkan. Qin Fei Yang menganggup, menundukkan kepalanya dan menatap Gao Xiaohui, dan berkata, Cepat kembali, jangan lakukan hal bodoh. Kemana kamu pergi? Bisakah aku pergi denganmu? Gao Xiaohui bertanya. Tidak. Karena itu sangat berbahaya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya. Gao Xiaohui tidak bisa menahan perasaan kecewa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku akan memberimu beberapa batu jiwa lagi. Kembalilah dan berkultivasi dengan giat, dan ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, tidak ada yang berani mengganggumu. Tidak dibutuhkan. Masih banyak sisa batu jiwa yang kamu berikan kepada kami terakhir kali. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka. Qin Fei Yang menganggup, membuka altar teleportasi yang mengarah langsung ke tangga surga, dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu cepat kembali, cobalah untuk tidak datang ke Laut Naga Langit di masa depan, itu terlalu berbahaya. Maka kamu harus berhati-hati. Gao Xiaohui memperingatkan, lalu menganggup ke arah Mutianyang dan dua lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, dan berbalik untuk berjalan ke altar. Secepatnya. Gao Xiaohui diteleportasi. Mutianyang bercanda, Saudara Jiang, keberuntunganmu dengan wanita patut ditiru. Keberuntungan dalam urusan cinta. Qin Fei Yang terkejut. Mutianyang tercengang, kamu tidak melihat bahwa Gao Xiaohui tertarik padamu. Tertarik padaku. Mustahil. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Huo Yi tersenyum dan berkata, Saudaramu tidak berbicara omong kosong. Gao Xiaohui memang memiliki perasaan padamu. Saya juga bisa melihatnya. Orang gila mengangguk. Ah! Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dengan heran. Mungkinkah ini memang benar adanya? Tidak-tidak. Terhadap Gao Xiaohui, dia lebih bersimpati dan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Jika apa yang dikatakan mereka bertiga benar, maka masalah ini harus dijelaskan kepada Gao Xiaohui secepatnya. Kalau tidak, dia pasti akan tenggelam semakin dalam. Semakin dalam dia jatuh, akan semakin menyakitkan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan masalah ini terus berkembang. Ayo pergi ke Gunung Longkuan. Orang gila juga mengaktifkan altar. Mereka berempat berjalan satu demi satu. Gunung Longkuan. Meski tidak banyak orang yang tahu tentang Istana Sembilan Surga dan Kota Naga Langit, mereka masih cukup terkenal di daerah tersebut. Ini karena ada banyak binatang buas yang kuat di Gunung Longkuan. Budidaya mereka pada dasarnya adalah antara orang suci perang dan raja perang. Dan desa-desa terdekat, kekuatan rata-rata hanya pada level warmaster. Oleh karena itu, di mata penduduk setempat, Gunung Longkuan juga merupakan kawasan terlarang. Gunung Longkuan, puncak. Ada halaman kecil yang tenang dan elegan. Di sekeliling halaman terdapat pagar kayu setinggi satu meter. Di tengahnya ada bangunan kayu dua lantai. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Udaranya jernih dan lingkungannya asri. Itu memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Saat ini, di balkon lantai dua, seorang pria parubaya berdiri menghadap angin, wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Itu adalah Feng Wenhai. Feng Zihan telah memberitahunya tentang kematian wanita gemuk itu melalui transmisi suara. Baginya, hal ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Kebenciannya pada Qin Fei Yang juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Yuan awalnya hanya memiliki sedikit orang. Dan sekarang, Feng Zijun, Yin Hui dan yang lainnya semuanya tewas. Di seluruh keluarga Feng, hanya dia, Feng Yuan, dan Feng Zihan yang tersisa. Ini membuat keluarga Feng mereka tidak memiliki keturunan. Jiang Hao Tian, Gong Xi Feng, Huo Yi, Mu Tianyang, dan orang gila, tunggu saja. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana aku akan menemukan kalian semua untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Feng Wenhai semakin marah, sampai menjadi gila. He he, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Hem. Feng Wenhai terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat empat pemuda berdiri diam di kehampaan di atasnya. Itu adalah kelompok empat orang Qin Fei Yang. Ekspresi Feng Wenhai segera berubah saat dia bertanya dengan heran, kapan kalian datang? Beberapa waktu yang lalu. Melihat kamu begitu asyik dengan pikiranmu, kami tidak ingin mengganggumu. Goda Huo Yi. Hati Feng Wenhai mencelos, dan berkata, bukankah kalian pergi ke Laut Naga Langit? Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Dan bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dulu, saat Feng Zihan mengasingkan diri di sini, saya datang ke sini. Adapun bagaimana aku tahu kamu ada di sini. Ini semua berkat anakmu yang baik. Kata orang gila. Gong si Feng. Feng Wenhai berkata dengan suara yang dalam. Orang gila mencibir, selain dia, apakah kamu punya anak laki-laki lain sekarang? Bajingan kecil sialan ini. Feng Wenhai sangat marah, dia mengalihkan pandangannya ke sekitar Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan bertanya, hanya kalian berempat. Ya, hanya kita berempat. Qin Fei Yang mengangguk. Apa yang kalian lakukan di sini? Kata Feng Wenhai. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tidak tahu untuk apa kami di sini? Haha. Feng Wenhai tertawa, tertawa sangat cerah. Apa yang anda tertawakan? Mu Tianyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menertawakan kebodohanmu. Hanya dengan kekuatan kalian berempat, kamu berani datang ke sini untuk membunuhku. Sempurna. Karena kalian berinisiatif untuk datang kepadaku, ayo selesaikan ini. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan Dragon Spring Mountain hidup-hidup. Feng Wenhai tertawa, kekuatan ilahinya meledak. Tingkat budidaya apa? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Sukses besar. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Dewa Paragon sukses besar sebenarnya sangat menghina. Mereka bertiga saling memandang dan dengan bijaksana mundur ke samping, menyerahkan medan perang kepada Matman. Ledakan. Feng Wenhai melonjak ke langit dan meninju Matman. Kecepatannya sangat cepat bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menangkapnya. Orang gila sepertinya tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terkena pukulan Feng Wenhai. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan terbang seperti meteorit. Jika kamu tidak bermalas-malasan selama bertahun-tahun, tingkat kultifasimu mungkin sudah melampaui milikku sekarang. Sayangnya, Anda telah menyanyiakan 7 hingga 8 ribu tahun. Bajingan kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Wajah Feng Wenhai penuh penghinaan saat dia melepaskan kecepatan ekstrimnya dan meninju dada Matman lagi. Dengan suara retak, tulangnya patah dan organ dalamnya rusak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak melawan? Mu Tianyang mengerutkan kening. Saya tidak yakin. Qin Fei Yang dan Huoyi menggelengkan kepala. Mereka melihat ke arah Matman lagi. Meskipun dia terluka parah oleh Feng Wenhai, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak. Ada perubahan. Itu menjadi semakin menyeramkan. Seolah-olah seekor binatang yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Apa yang salah? Bukankah biasanya kamu sangat arogan di istana Ninehaven? Kenapa kamu tidak pindah sekarang? Apakah hanya ini yang kamu punya? Feng Wenhai tertawa dan melangkah maju untuk menamparkan dada orang gila lagi. Engah. Orang gila memuntahkan darah dan menghantam tanah di bawah. Sebuah gunung raksasa langsung diratakan. Apa yang dia lakukan? Mu Tianyang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata, Bagaimanapun, kami tidak dapat membantu. Mari kita menonton dengan tenang. Pertarungan antar Dewa Paragon bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikut campur. Suara mendesing. Feng Wenhai menjadi semakin sombong. Dia melesat ke bawah dan meraih leher matman, memutarnya. Melawan. Mengapa diam saja? Apakah karena kamu melihat aku terlalu kuat dan tidak memiliki keberanian untuk melawan? Haha. Sebelumnya di istana Ninehaven, aku menoleransimu karena wajah tetua agung. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Di mataku, kamu hanyalah sampah. Feng Wenhai sangat meremehkan saat dia meninju wajah orang gila berulang kali. Tidak lama kemudian, wajah orang gila tidak bisa dikenali dan darah mengalir keluar. Seluruh dirinya tampak sangat menyedihkan. Tapi ekspresinya menjadi semakin dingin, seperti dua bilah tajam, membuat hati Feng Wenhai mulai panik. Karena kamu tidak akan melawan, maka matilah untukku. Mata Feng Wenhai melonjak karena niat membunuh. Di tinjunya, kekuatan suci muncul, memancarkan aura destruktif saat meledak ke arah kepala orang gila. Pukulan ini cukup untuk membunuh. Tapi saat ini, orang gila tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih tangan Feng Wenhai. Kekuatan tak terlihat seperti arus deras, meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Yang paling. Tinju Feng Wenhai benar-benar mengeluarkan suara retakan tulang. Kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Feng Wenhai segera berubah saat dia buru-buru mengusir orang gila, ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan fisik yang ditunjukkan matman sebenarnya sedikit lebih kuat dari miliknya. Orang gila tidak menghiraukan luka di tubuhnya dan wajahnya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Tatapan dinginnya seperti dewa kematian yang menatap Feng Wenhai, tahukah kamu bahwa Feng Yuan membunuh ayah angkatku? Ayah angkat. Feng Wenhai terkejut. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang, wajah mereka penuh kecurigaan. Orang gila mengucapkan kata demi kata, itu adalah putra tetua pertama. Apa? Putra tetua pertama adalah ayah angkatmu. Feng Wenhai terkejut. Qin Fei Yang dan dua lainnya juga saling memandang. Ayah angkat. Bukankah itu berarti matman adalah anak angkat dari putra tetua pertama? Pantas saja matman akan sangat marah saat mendengar penyebab sebenarnya kematian putra tetua pertama, itu karena hubungan ini. Namun melihat reaksi Feng Wenhai, selain tetua pertama, tidak seorang pun boleh mengetahui hubungan antara keduanya. Kamu adalah anak angkatnya. Bagaimana ini mungkin? Feng Wenhai sangat terkejut. Ayah angkat dan anak angkat. Itu terlalu sulit dipercaya. Orang gila tidak menjelaskan dan berkata dengan murung, jawab pertanyaanku. Konyol. Ayah angkatmu baik terhadap ayahku, bagaimana ayahku bisa menyakitinya? Jangan memfitnahku. Feng Wenhai berteriak dengan marah. Tapi ekspresinya sedikit bersalah. Sepertinya kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena itu masalahnya, maka tidak ada gunanya menahanmu. Ingin melihat kekuatanku? Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Orang gila tersenyum sinis saat aura mengerikan tiba-tiba meletus. 2.155 Saya tahu bahwa selama bertahun-tahun, Penatua Agung telah memberi Anda banyak kartu truf, tetapi saya juga punya banyak. Terlebih lagi, kesenjangan antara budidaya kita adalah jurang yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Hari ini, kamu harus mati. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan mati. Feng Wenhai menunjuk ke arah Kinfei Yang dan dua lainnya dan tertawa keras. Orang gila menjilat darah dari sudut mulutnya dan berkata, Sebentar lagi, kamu akan menarik kembali kata-kata itu. Haha. Feng Wenhai tertawa liar. Domein setan darah, buka. Orang gila mengucapkan kata demi kata, dan saat kata terakhir diucapkan, cahaya darah yang mengerikan muncul. Cahaya darah itu seperti tanda kelahiran iblis, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mengikuti dengan cermat. Cahaya darah itu seperti air pasang, tenggelam ke segala arah, membentuk penghalang darah yang mencakup puluhan ribu mil. Kinfei Yang dan yang lainnya juga berada di dalam penghalang. Langsung. Mereka merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuh mereka. Saat berikutnya. Pemandangan yang menakutkan muncul. Budidaya mereka mulai anjok. Dewa perang yang sempurna. Dewa perang sukses besar. Dewa perang sukses kecil. Dewa perang awal. Itu tidak berhenti sampai mereka jatuh ke alam dewa semu. Dengan kata lain, penghalang berwarna darah telah menyebabkan budidaya mereka turun lima tingkat kecil. Seni surgawi macam apa ini, terlalu menakutkan. Melihat Feng Wenhai lagi. Dia juga menjadi pucat karena ketakutan. Karena budidayanya juga anjok. Kesuksesan kecil, Dewa Paragon. Dewa Paragon awal. Dewa Paragon setengah langkah. Tuhan ilahi yang sempurna. Tuhan ilahi yang sempurna. Dia juga jatuh lima alam berturut-turut. Apa yang sedang terjadi? Wajah Feng Wenhai penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Matman, dia tahu banyak tentang metode Matman. Dalam kesannya, Matman sama sekali tidak memiliki cara seperti itu. Orang gila mencibir, apakah menurutmu Laozi menganggur selama ini? Feng Wenhai terkejut. Lebih dari 7.000 tahun yang lalu, Laozi menciptakan jurus pertama dari Blood Demon, Blood Demon Cell. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, Laozi menciptakan jurus kedua, Blood Demon Roar. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Laozi menciptakan jurus ketiga, Raja Iblis yang Haus Darah. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, saya menciptakan gaya keempat, yang Anda lihat sekarang, Domain Setan Darah. Dan seribu tahun yang lalu, saya menciptakan langkah kelima. Namun, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat langkah kelima. Dan dalam beberapa ribu tahun terakhir, aku telah meningkatkan kelima gaya Blood Demon ke level legendaris. Kata orang gila dengan bangga. Apa? Ada langkah kelima. Feng Wenhai gemetar baik secara fisik maupun mental. Jika gaya keempat sudah begitu menakutkan, lalu seberapa mengejutkankah gaya kelima? Saya harus mengatakan, menciptakan mantra ilahi benar-benar tugas yang sulit. Namun, aku berhasil. Dan kamu. Jangankan menciptakan seni dewa tingkat legendaris. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menaikkan level seni dewa. Sekarang katakan padaku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong di hadapanku. Orang gila meraung. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Feng Wenhai dan meninju dada Feng Wenhai. Ah! Feng Wenhai mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat darah muncrat dari mulutnya. Dengan budidayanya yang turun lima bidang, tidak mungkin dia bisa terus bertarung. Dia berbalik dan melarikan diri. Selama dia meninggalkan alam setan darah, basis budidayanya akan dipulihkan. Namun, alam iblis darah tidak hanya menyebabkan basis budidayanya anjlok, tetapi juga menekan kecepatannya hingga mencapai tingkat dewa ilahi sempurna. Bagaimana kecepatan dewa ilahi sempurna dibandingkan dengan orang gila, yang merupakan dewa ilahi setengah langkah. Orang gila tidak sedang terburu-buru. Dia perlahan mengikuti di belakang Feng Wenhai langkah demi langkah. Dan alam setan darah sebenarnya bergerak bersama orang gila. Dengan kata lain. Tidak peduli bagaimana Feng Wenhai melarikan diri, selama orang gila mengikutinya, Feng Wenhai akan selalu terjebak di alam setan darah. Pada saat ini, Feng Wenhai sangat cemas. Dengan budidayanya yang ditekan dan kecepatannya ditekan, bagaimana dia bisa melarikan diri dari alam setan darah. Yang paling penting adalah, orang gila mengikuti di belakangnya, siap mengakhiri hidupnya kapan saja. Jangan mengejar, aku mohon. Aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ayah angkatmu dibunuh oleh ayahku. Feng Wenhai meraung. Dia sangat panik. Mata orang gila itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerti dan mengeluarkan kristal gambar. Orang gila berteriak, katakan lagi. Lebih spesifik dan detail. Ayahkulah yang rakus akan posisi ketua balai sumber daya. Dia membunuh ayah angkatmu di Laut Naga Langit dan menjebak wakil ketua balai pavilion harta karun. Orang-orang yang datang bersamanya juga dibunuh oleh ayahku. Itu semua benar, ayahku memberitahuku secara pribadi. Feng Wenhai meraung. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa adegan ini direkam oleh Qin Fei Yang. Akhirnya saya mendapatkan buktinya. Qin Fei Yang tertawa dan menyingkirkan kristal gambar itu. Sekarang, waktu kematian Feng Yuan telah tiba. Tapi yang paling aku nantikan adalah ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika dia melihat putranya sendiri mengkhianatinya. Wajah Huo Yi penuh ejekan. Namun, Mu Tianyang mengerutkan kening dan tetap diam. Feng Wenhai berteriak, Saya sudah mengatakannya, Biarkan saya pergi. Biarkan kamu pergi. Orang gila tersenyum sinis dan meraih kepala Feng Wenhai. Pernahkah kamu mendengar pepatah, anak laki-laki membayar hutang ayahnya? Jangan. Feng Wenhai meraung sekuat tenaga. Tapi itu tidak ada gunanya. Lima jari orang gila itu tiba-tiba mengerahkan tenaga dan kepala Feng Wenhai meledak di tempat seperti semangka. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Jiwa ilahinya juga langsung hancur. Mengerikan, sungguh menakutkan. Huo Yi bergumam. Mata Qin Fei Yang juga dipenuhi ketakutan yang mendalam. Terakhir kali di negeri barat jauh, dia merasa matman tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya, itu benar. Dan itu jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Domain setan darah telah menjatuhkan lima bidang. Jika itu lawan lainnya, itu akan menjadi bencana. Tentu saja. Bagi Qin Fei Yang, domain iblis darah orang gila tidak bisa menjadi ancaman baginya. Karena dia memiliki Eye of Heaven yang bisa meniru semua serangan. Namun, bagi yang lain, orang gila adalah lawan yang membuat mereka putus asa. Ayah angkat. Aku sudah menemukan orang yang melukaimu saat itu. Aku akan segera membuatnya membayar mahal. Kamu seharusnya merasa sangat bersyukur di dunia bawah. Orang gila bergumam, dan Blood Demon domain menghilang. Kemudian, sambil memegang mayat Feng Wenhai tanpa kepala, dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya. dan berkata, kembali ke Istana Sembilan Surga. Nada suaranya dipenuhi aura pembunuh yang mengejutkan. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang. Karena mereka punya bukti, mereka memang bisa melawan. Tapi itu juga sedikit tidak terduga. Awalnya, mereka hanya ingin mengumpulkan sejumlah bunga, tetapi mereka tidak menyangka Feng Wenhai begitu pengecut dan benar-benar mengakui segalanya. Sepertinya mereka hanya bisa menunggu sampai masalah ini diselesaikan sebelum pergi ke Laut Naga Langit. Huo Yi tiba-tiba memandang Mutian Yang dan berkata dengan curiga, Saudara Mutian Yang, apa yang kamu pikirkan? Tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Fei Yang terkejut dan juga melihat ke arah Mutian Yang. Melihat Mutian Yang menundukkan kepalanya, dia tampak ragu-ragu. Apa yang salah? Pikir Qin Fei Yang. Mutian Yang melirik orang gila dan mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang dan Huo Yi, Pernahkah Anda memikirkan masalah? Jika kita menyingkirkan Feng Yuan sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan Fena Jiwa? Qin Fei Yang berpikir, bahkan jika Feng Yuan sudah mati, bukankah masih ada master aula berikutnya dari aula sumber daya? Tapi tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang akan menjadi ketua balai sumber daya selanjutnya. Apakah orang ini mudah untuk dihadapi? Akankah dia mempercayai kita? Pendeknya. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kepercayaan Feng Yuan. Jika aku membunuhnya sekarang, aku akan merasa sedikit tidak nyaman. Mutian Yang mengirimkan suaranya. Aku bisa memahami perasaanmu. Lagipula, demi Fena Jiwa, kamu telah bekerja begitu keras begitu lama dan menderita begitu banyak keluhan. Tapi menurutku Feng Yuan tidak akan memberitahumu lokasi Fena Jiwa. Kamu tahu betul di dalam hatimu bahwa begitu kami terbunuh, Feng Yuan akan segera menyingkirkanmu. Lagipula, lihat matman sekarang, maukah dia mendengarkan kita? Tentu saja tidak. Pikir Qin Fei Yang. Mutian Yang merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, ayo kita bunuh dia dulu. Sedangkan untuk Fena Jiwa, kita tidak bisa terburu-buru. Terlebih lagi, kita tidak kekurangan batu jiwa untuk saat ini. Kita bisa memikirkannya itu nanti. Kalau begitu ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka bertiga terbang menuju matman. Matman memandang mereka bertiga dengan curiga dan berkata, apa yang kalian bisikkan? Tidak ada apa-apa. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum. Ini jelas tidak bagus. Matman memutar matanya ke arah mereka bertiga, tapi dia sedang tidak berminat untuk menyelesaikannya. Dia membuka altar teleportasi. Suara mendesing. Mereka berempat melompat satu demi satu. 2156. Istana Surga Kesembilan. Tangga langit kuno mencapai awan, dan Istana Surga Kesembilan tergantung di awan. Di bawah sinar matahari, rasanya seperti negeri dongeng. Biasanya pada pagi dan sore hari, akan ada banyak murid yang keluar dari Istana Surga Kesembilan. Mereka semua ada di sana untuk mendapatkan pengalaman. Dalam kelompok berpasangan dan bertiga, semua orang terlihat energi dan penuh ekspektasi. Mereka menantikan panen yang baik. Desir. Tiba-tiba, empat sosok turun ke puncak gunung di bawah Sky Stairway. En. Aura jahat yang kuat dan bau darah. Itu orang gila. Dan Jiang Haotian, Huoyi, dan Mu Tianyang. Dari mana asalnya? Lihat, orang gila sebenarnya membawa mayat tanpa kepala di tangannya. Siapa itu? Melihat Qin Feiyang dan tiga lainnya muncul, para murid di puncak gunung dan tangga langit semuanya berhenti, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tria tua berambut putih yang menjaga Sky Stairway juga membuka matanya dan memandang keempat orang itu. Tapi pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan menutup matanya lagi. Dengan matman memimpin, Qin Feiyang dan dua lainnya mengikuti dari belakang, menaiki Sky Stairway selangkah demi selangkah. Mayat Feng Wenhai masih meneteskan darah, mewarnai Sky Stairway menjadi merah. Para murid di depan semuanya memberi jalan. Ekspresi semua orang penuh ketakutan terhadap orang gila, dan tidak ada yang berani membuka mulut untuk bertanya. Dia seperti Raja Iblis, membuat orang takut. Tidakkah menurutmu sosok mayat itu tampak familiar? Akrab. Tanpa kepala, kamu tidak tahu siapa orang itu. Tapi yang pasti orang ini pasti memprovokasi matman dan dibunuh olehnya. Tetapi mengapa dia membawa mayat itu kembali ke Istana Surga Kesembilan? Mungkinkah mayat ini ada hubungannya dengan Istana Surga Kesembilan? Setelah mereka berempat pergi, para murid segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Balai. Balai penegakan hukum. Seorang wanita berpakaian hitam buru-buru berlari ke aola. Duduk di singgah sana di atas, sangguan Feng Lan yang sedang menangani urusan, memandang wanita berbaju hitam itu dengan curiga dan berkata, Wang Yun, kenapa kamu begitu panik? Orang gila dan Jiang Haotian kembali dengan mayat tanpa kepala. Kata Wang Yun. Apa? Mayat tanpa kepala? Apa yang ingin mereka lakukan sekarang? Sangguan Feng Lan tiba-tiba berdiri. Aku tidak tahu. Namun, ku dengar orang gila itu sangat menakutkan sekarang. Aura mengerikannya belum pernah terlihat sebelumnya. Kata Wang Yun. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan bertanya, di mana mereka sekarang? Wang Yun berkata, sepertinya mereka langsung menuju aola dewan besar. Dia bahkan pergi ke Balai Konferensi. Sangguan Feng Lan tertegun dan bergumam, sepertinya ini bukan masalah kecil. Aku harus pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan barang-barang itu di tangannya dan terbang menuju aola konferensi. Master Istana Sembilan Surga tingkat ke atas, segera pergi ke aola pertemuan besar. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan. Pada saat yang sama, teriakan orang gila bergemas seperti guntur, menyebar ke seluruh Istana Sembilan Surga. Gila. Apa yang bajingan itu coba lakukan sekarang? Kamu benar-benar tidak membiarkan aku merasa nyaman bahkan untuk seharipun. Mendengar ini, semua pemimpin berkumpul di aola konferensi dengan suasana hati yang tidak berdaya. Gedung Pertemuan. Sangguan Feng Lan adalah orang pertama yang tiba. Melirik ke aola yang kosong, dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di alun-nalun di luar. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, satu demi satu sosok melesat melintasi langit. Di antaranya adalah Feng Yuan. Seseorang bertanya, mengapa orang gila ini tiba-tiba memanggil kita ke sini? Aku tidak tahu. Tapi di depan kita, dia tidak berani main-main. Menurutku memang ada sesuatu yang besar. Semua pemimpin sedang berdiskusi. Tapi Feng Yuan tetap menunduk dan tetap diam. Ada sedikit kecurigaan di antara alisnya. Bukankah orang-orang ini pergi ke Laut Naga Langit pagi-pagi sekali? Mengapa mereka kembali? Desir. Tidak lama kemudian, sosok tua lainnya muncul. Salam, Tetua Agung. Semua pemimpin segera membungkuh. Masuk. Grand Elder tersenyum, berjalan ke ola konferensi, dan duduk di kursi paling atas. Tetua Agung, tahukah kamu tujuan orang gila memanggil kita ke sini? Semua orang juga mengambil tempat duduknya, lalu memandang ke arah Grand Elder dan bertanya. Aku juga tidak yakin. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan memandang ke arah Sang Guan Feng Lan. Jangan lihat aku. Saya juga tidak tahu. Sang Guan Feng Lan tersenyum pahit. Grand Elder tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang tahu, maka itu menyenangkan. Menurutku dia hanya main-main. Grand Elder, bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi kamu biasanya terlalu memanjakannya dan memanjakannya. Feng Yuan berkata dengan tidak senang. He he. Jangan khawatir, apakah dia main-main atau tidak, kita akan tahu nanti. Sang Tetua Agung tersenyum. Sesaat kemudian, Desir, Qin Fei Yang dan tiga lainnya tiba di luar ruang konferensi. Mereka benar-benar membawa mayat. Sangguan Feng Lan tidak bisa berkata-kata. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat mayat Feng Wen Hai. Mengapa mayat ini terlihat sedikit familiar? Pada saat yang sama, para pemimpin lainnya juga melihat mayat itu dengan curiga, merasa bahwa mayat itu agak familiar. Tapi di waktu yang sama, Feng Yuan tiba-tiba berdiri dan menatap mayat Feng Wen Hai. Meskipun tidak ada kepala, dia sekilas mengenali pakaian Feng Wen Hai. Karena tadi malam, dia mengirim pesan ke Feng Wen Hai. Saat ini, pakaian di mayat ini sama persis dengan pakaian yang dikenakan Feng Wen Hai kemarin. Tetua Agung memperhatikan reaksi Feng Yuan dan bertanya dengan curiga, Hallmaster Feng Yuan, tahukah Anda siapa mayat ini? Saya tidak yakin. Feng Yuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke kursinya, sambil bergumam, ini pasti suatu kebetulan. Di luar pintu, mereka berempat saling memandang, lalu meraih mayat Feng Wen Hai dan memasuki ruang konferensi. Gila, apa yang kamu lakukan? Ini olah konferensi, bagaimana kamu bisa membawa mayat masuk? Cepat buang! Teriak sangguan Feng Lan. Mayat ini adalah karakter utama hari ini, bagaimana saya bisa membuangnya? Orang gila tersenyum dingin. Hem, mendengar ini. Keraguan di wajah para pemimpin semakin kuat. Grand Elder memandang lunatic dan bertanya dengan curiga, lalu siapa mayat ini? Orang gila berkata, dia adalah. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba berbicara. Hem. Semua orang melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Lunatic juga menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, kami masih kekurangan dua orang. Siapa? Orang gila bertanya. Qin Fei Yang memandang tetua agung dan membungkuk, identitas kedua orang ini cukup istimewa. Saya harap tetua agung dapat menyetujui mereka untuk memasuki istana sembilan surga. Siapa? Sang tetua bertanya. Tolong izinkan murid ini membuatmu dalam ketegangan. Kata Qin Fei Yang. Kamu bocah. Grand Elder menggelengkan kepalanya dan tertawa, baiklah, sesuai keinginanmu. Terima kasih, tetua agung. Qin Fei Yang membungkuk dan berterima kasih padanya, lalu mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Tidak lama kemudian, siluet seorang lelaki tua muncul. Apa? Itu sebenarnya dia. Para pemimpin tiba-tiba menjadi gempar. Grand Elder juga berdiri, wajahnya penuh amarah. Karena bayangan itu adalah wakil pemimpin pavilion harta karun. Wakil master pavilion juga memperhatikan Grand Elder dan yang lainnya, dan ekspresinya agak suram. Senior tua. Qin Fei Yang membungkuk. Wakil kepala pavilion mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, bingung, teman kecil, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang tidak berbicara omong kosong, dan langsung ke pokok permasalahan, senior, silakan datang ke istana sembilan surga segera. Hmm. Wakil ketua pavilion tercengang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kamu pasti mengerti. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, cahaya dingin melintas di mata wakil kepala pavilion, tapi dia masih ragu-ragu. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, tetua agung telah menyetujui Anda untuk memasuki istana sembilan surga. Wakil ketua pavilion memandang ke arah tetua agung dengan heran dan mengangguk, baiklah, orang tua ini akan segera ke sana. Kami berada di aula konferensi. Qin Fei Yang berkata lagi, En, Wakil ketua pavilion merespons, dan bayangan itu menghilang. Jiang Houtian, kamu terlalu lancang. Tahukah Anda bahwa wakil pemimpin pavilion harta karun adalah Al Gojo yang membunuh putra tetua agung? Dia adalah musuh istana sembilan surga kita. Tetua agung, bocah ini terlalu lancang. Dia bahkan mungkin mata-mata yang ditempatkan pavilion harta karun di istana sembilan surga kita. Tetua agung, tolong segera bunuh dia. Feng Yuan berteriak. Para pemain besar lainnya juga sangat marah. Mengizinkan wakil pemimpin pavilion dari pavilion harta karun memasuki istana sembilan surga, bukankah ini sengaja mempermalukan tetua agung? Melihat ke arah Grand Elder lagi. Pada saat ini, dia sedang menatap Qin Fei Yang dengan wajah muram. Sangguan Feng Lan melihat bahwa situasinya tidak baik dan mengirimkan pesan, Tetua agung, harap tenang. Jiang Houtian bukan orang yang gegabuh. Dia pasti punya alasan untuk membiarkan wakil pemimpin pavilion harta karun datang ke istana sembilan surga. Mari kita tunggu dan lihat. Tetua agung menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tempat duduknya, Jiang Houtian, sebaiknya berikan penjelasan yang memuaskan kepada orang tua ini. Jika tidak, bahkan jika orang gila melindungimu, kamu tidak akan bisa keluar dari aula ini hari ini. Qin Fei Yang berkata dengan hormat, jangan khawatir, saya jamin Anda akan puas. Sebaiknya begitu. Setelah Grand Elder selesai berbicara, dia menutup matanya seolah menenangkan amarah di hatinya. Sangguan Feng Lan juga menghela nafas lega dan bertanya, Jiang Houtian, bukankah kamu bilang ada dua orang? Dimana yang lainnya? Murid ini akan memberitahunya sekarang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan menutup matanya. Hah! Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan heran. Bukankah dia akan memberitahukannya? Mengapa dia menyingkirkan kristal gambar itu dan bahkan menutup matanya? Apa yang sedang dilakukan anak ini? Sekitar 10 napas kemudian, Qin Fei Yang membuka matanya dan tersenyum, murid ini telah memberitahunya, dia sedang dalam perjalanan ke Istana Sembilan Surga. Eh! Sekelompok jagoan besar saling memandang. Sudah diberitahu. Dengan mata terpejam, bagaimana dia bisa memberitahu pihak lain? Qin Fei Yang berkata, identitas orang ini lebih istimewa daripada Wakil Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun, jadi tolong jangan bertanya untuk saat ini. Apa? Lebih istimewa dari Wakil Master Pavilion. Mungkinkah dia adalah pemimpin pavilion dari Pavilion Harta Karun? Semua orang terkejut. Dia bukan pemimpin pavilion dari Pavilion Harta Karun. Identitasnya sebenarnya sangat biasa. Tapi penampilannya akan mengejutkan semua orang. Qin Fei Yang tersenyum. Kejutan. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku sangat menantikannya. Kata sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang tersenyum dan terdiam, tapi matanya selalu tertuju pada Feng Yuan. Feng Yuan juga mengawasi tubuh Feng Wen Hai. Mengapa pakaian mereka sama persis? Mungkinkah dia Wen Hai? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Wen Hai bersembunyi di Gunung Longkuan, tidak ada seorang pun kecuali dia dan Feng Xi Han yang mengetahuinya. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika orang-orang ini menemukan Gunung Longkuan, dengan budidaya mereka, mustahil membunuh Wen Hai. Ini pasti suatu kebetulan. 2.157. Aula konferensi menjadi sunyi senyap untuk saat ini. Weng. Tiba-tiba. Di dalam aula, suara kristal gambar yang bergetar bisa terdengar. Semua orang memandang ke arah Tetua Agung. Alasannya adalah karena suara itu berasal dari Tetua pertama. Tetua Agung mengeluarkan kristal gambar itu. Gambar seorang lelaki tua berambut putih muncul. Melihat lelaki tua berambut putih itu, semua tokoh besar yang hadir memiliki ekspresi hormat. Pria tua berambut putih itu memandang ke arah Tetua Agung dan bertanya, apakah Anda menyetujui wakil ketua pavilion untuk datang ke Istana Sembilan Surga? Tetua Agung menganggup dan berkata, ada orang lain. Siapa? Orang tua berambut putih itu curiga. Aku tidak tahu. Kamu bisa bertanya padanya. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, dan kristal gambar itu berbalik menghadap Kinfei Yang. Salam, senior. Orang lain akan segera datang. Jika saatnya tiba, aku harus merepotkanmu untuk bertanya padanya. Jika dia mengatakan bahwa aku memintanya untuk datang, tolong biarkan dia memasuki Istana Sembilan Surga. Kinfei Yang berkata dengan hormat. Oke. Orang tua berambut putih itu menganggup dan kemudian gambar itu menghilang. Lihat, tangga menuju surga adalah peringatan. Siapa dia? Dia sepertinya bukan dari Istana Sembilan Surga kita. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Biar ku beritahu padamu, dia adalah wakil pemimpin pavilion harta karun. Apa? Dia adalah wakil pemimpin pavilion harta karun. Ya Tuhan. Dia adalah tokoh besar yang terkenal di wilayah utara. Saya tidak menyangka bahwa hari ini, saya akan cukup beruntung untuk melihat wajahnya dengan mata kepala sendiri. Kemunculan wakil master pavilion, tanpa ketegangan apapun, menyebabkan keributan besar lainnya di Istana Sembilan Surga. Tidak lama setelah wakil ketua pavilion memasuki Istana Sembilan Surga, seorang pria parubaya muncul di puncak gunung. Pria parubaya itu berdiri di bawah tangga dan memandang Istana Sembilan Surga dengan ekspresi ragu-ragu. Anda. Geyong. Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan menatap pria parubaya itu dengan heran. Salam, Tuhan. Geyong membungkuk dan berkata, saya tidak menyangka Tuhan akan mengingat karakter kecil seperti saya. Orang tua berambut putih itu bertanya, Jiang Houtian memintamu untuk datang, kan? N. Geyong mengangguk. Kalau begitu naik. Kata lelaki tua berambut putih itu dan menutup matanya. Mendesah. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Geyong menghela nafas dalam-dalam dan melangkah ke stairway to heaven. Gedung pertemuan. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk, wakil ketua pavilion mendarat di alun-alun di luar gerbang. Wakil master pavilion semuanya menoleh, ekspresi mereka sangat tidak ramah. The Great Elder juga membuka matanya, dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Senior tua. Qin Feiyang mendatanginya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wakil ketua pavilion tertawa dengan suara serak. Saya baik-baik saja. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan membantu wakil master pavilion masuk ke ruang konferensi. Feng Yuan mengamuk. Tetua agung, lihat sikap hormatnya. Dia pasti mata-mata yang ditanam oleh pavilion harta karun di Istana Sembilan Surga kita. Mata-mata. Feng Yuan, apakah kamu benar-benar ingin menyingkirkanku? Qin Feiyang mencibir. Feng Yuan berkata, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jangan khawatir. Kebenarannya dengan sendirinya akan menjadi jelas nanti. Kata Qin Feiyang. Wakil kepala pavilion melirik Feng Yuan, lalu memandang ke arah tetua agung yang duduk di seberangnya dan berkata, saya tidak menyangka Anda dan saya akan bertemu lagi. Apakah menurutmu lelaki tua ini ingin bertemu denganmu? Kata tetua agung tanpa ekspresi. Wakil kepala pavilion berkata dengan acu-ta'acu, sejujurnya, orang tua ini juga tidak ingin bertemu denganmu, tetapi ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Tetua agung mengangkat alisnya dan memandang ke arah sangguan Feng Lan. Beri dia kursi, jangan sampai dia keluar dan mengatakan bahwa Istana Sembilan Surga kita menindas orang cacat seperti dia. Tidak dibutuhkan. Orang tua ini tidak pantas mendapatkannya. Wakil ketua pavilion melambaikan tangannya dan mengeluarkan kursi kayu sederhana dari cincin Yin dan yang miliknya, lalu duduk tegak di atasnya. Meski salah satu kakinya lumpuh, aura tak terlihatnya membuat berbagai otoritas yang hadir merasa malu atas inferioritas mereka. Qin Fei yang melirik wakil master pavilion dan tetua agung. Tampaknya meskipun kebenaran terungkap, kedua lelaki tua ini masih sulit untuk bertoleransi satu sama lain. Kesampingkan tetua agung. Adapun wakil master pavilion, tetua agunglah yang membuatnya menderita selama ini. Dan kakinya juga lumpuh karena tetua agung. Hanya membayangkan. Setelah dianiaya seperti ini, siapa yang dengan mudah memaafkan pihak lain? Segera. Geyong juga muncul di luar Aola Dewan. Apa? Itu sebenarnya dia. Tubuh Feng Yuan langsung menegang. Sepertinya dia Geyong. Bagaimana mungkin dia? Para pemimpin lainnya juga bingung. Bagaimana itu? Tuan, apakah ini kejutan? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ini mengejutkan. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei yang tanpa berkata-kata. Bagi sebagian orang, ini memang mengejutkan. Qin Fei yang terkekeh dan melirik Feng Yuan. Mendengar ini, Sangguan Feng Lan akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang. Dia akan mengambil tindakan terhadap Feng Yuan. Pada saat yang sama, Geyong memasuki Aola, memandang Feng Yuan dengan ketakutan, dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Berdiri di samping Qin Fei Yang, dia merasa jauh lebih nyaman. Kemudian, dia membungkuk kepada tetua pertama dan para pemimpin lainnya. Salam, tetua pertama. Salam, Tuan. Tetua Agung juga samar-samar menyadari tujuan Qin Fei Yang. Dia melirik Geyong dan wakil Master Pavilion, lalu memandang Qin Fei Yang dan orang gila dan berkata, Sekarang bicaralah. Qin Fei Yang mencibir, menendang tubuh Feng Wenhai di depan Feng Yuan, dan berkata, Feng Yuan, apakah kamu benar-benar tidak mengenali putramu? Putra Feng Yuan. Dia adalah Feng Wenhai. Para pemimpin terkejut. Mendengar perkataan matman, Feng Yuan menunduk untuk melihat tubuh Feng Wenhai, dan wajahnya pucat. Dia telah menyangkalnya di dalam hatinya lebih dari sekali, tetapi dia tidak menyangka itu benar-benar Feng Wenhai. Tetua Agung melirik Feng Yuan dan mentransmisikan suaranya, Feng Lan, kamu benar. Jiang Hao Tian adalah sebuah karakter, pertunjukannya akhirnya akan dimulai. En. Hanya saja saya tidak mengerti, apa hubungannya ini dengan wakil Master Pavilion. Sangguan Feng Lan penuh keraguan. Ini juga masalah yang membuat orang tua ini bingung. Pikir Tetua Agung. Mengapa? Mengapa kamu membunuh Wenhai? Feng Yuan kembali sadar dan segera menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, meraung dengan marah. Bukankah dia harus dibunuh? Qin Fei Yang bertanya. Aku akui dia melakukan kesalahan padamu di masa lalu, tapi hal itu sudah berakhir. Dan sejak dia diusir dari Istana Sembilan Surga, dia terus merenung, menyalahkan dirinya sendiri, dan merasa bersalah. Dia sudah seperti ini, kenapa kamu tidak melepaskannya? Feng Yuan meraung histeris. Merefleksikan. Menyalahkan dirinya sendiri. Merasa bersalah. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan ejekan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa Feng Wenhai itu? Bagaimana dia bisa merenung? Belum lagi menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Celepuk. Feng Yuan berlutut di depan Tetua Agung dan berteriak, bajingan kecil ini terlalu melanggar hukum. Tetua Agung, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Jangan khawatir. Orang tua ini akan menyelesaikan masalah ini. Tetua Agung menghibur Feng Yuan, lalu memandangkin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, Bicaralah, mengapa kamu membunuh Feng Wenhai? Karena dia pantas mati. Tidak hanya dia pantas mati, tapi Feng Yuan juga pantas mati. Frenzy meraung, matanya merah. Hem. Para pembangkit tenaga listrik terkejut. Tetua Agung juga tercengang. Setelah sekian lama bersama, baru kali ini dia melihat Frenzy begitu marah. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Qin Fei Yang berkata, Saudara senior Frenzy, tenanglah, biarkan aku yang menanganinya. Oke. Frenzy mengangguk. Qin Fei Yang memandang Feng Yuan dan berkata, Bajingan tua, kamu telah melakukan banyak hal curang selama bertahun-tahun. Kamu ingin memfitnah orang tua ini. Orang tua ini telah melakukan hal-hal yang benar, saya tidak takut dengan fitnah Anda. Mengapa kamu tidak memberitahu semua orang apa yang telah aku lakukan yang tidak bisa diungkapkan? Feng Yuan mencibir. Anda menggunakan kekuasaan Anda, menggelapkan dana publik, dan menipu demi keuntungan pribadi. Itu kejahatan pertamamu. Anda menambahkan bahan bakar ke dalam api di belakang layar, menyuap orang-orang dari balai penegakan hukum dengan tujuan membiarkan Feng Wenhai dan Yin Hui mengambil alih sangguan Feng Lan. Itu kejahatanmu yang kedua. Sebagai ketua olah-olah sumber daya, sebagai penanggung jawab Istana Sembilan Surga, Anda harus menjaga kami para murid, tetapi Anda berulang kali menghasut Feng Wenhai, Jin Yunchang, dan Jin Fakso untuk menjebak kami, ingin membunuh kami. Itu kejahatanmu yang ketiga. Kamu menggunakan kepercayaan orang lain untuk menyakiti sesama muridmu, menipu atasan dan bawahanmu, itu kejahatanmu yang keempat. Dan terlalu banyak, aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Kamu sampah, kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Teriakin Fei Yang. Haha. Saya curang demi keuntungan pribadi. Mengambil alih sangguan Feng Lan, menjebakmu, merugikan sesama murid. Imajinasimu sangat kaya. Oke. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, di mana buktinya? Keluarkan buktinya. Jangan bilang kamu ingin Geyong bersaksi. Siapa yang tidak tahu kalau Geyong sekarang adalah laki-lakimu, siapa yang akan percaya dengan perkataannya? Wajah Feng Yuan penuh ejekan. Namun di dalam hatinya, dia kaget. Dia sebenarnya telah menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh tanpa ada yang menyadarinya. Geyong pernah menjadi orang kepercayaanmu, kenapa perkataannya tidak bisa dipercaya? Ken Feiyong bertanya. Itu terjadi di masa lalu. Sekarang dia laki-lakimu, dia secara alami akan berkolusi denganmu untuk memfitnah lelaki tua ini. Feng Yuan mencibir. Apakah begitu? Saya mendengar dari Geyong bahwa Anda memiliki buku rekening di tangan Anda. Di buku rekening ini, ada bukti korupsi Anda selama bertahun-tahun. Menurutku buku rekening ini harusnya ada padamu sekarang. Ken Feiyong tersenyum. Geyong berkata, itu ada di laut Kinya, disimpan di dalam kotak. Berengsek. Feng Yuan mengutuk, hatinya tiba-tiba panik. Apa yang salah? Apakah kamu mulai panik? Tahukah kamu kenapa aku meminta Gong Si Feng untuk memberitahumu bahwa Geyong telah dibunuh olehku ketika aku dipenjara? Ken Feiyong bercanda. Mengapa? Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam. Ketua-tetua dan yang lainnya juga memandang Ken Feiyong dengan curiga. 2158. Ini sangat sederhana. Ini untuk buku rekening. Jika aku memberitahumu bahwa Geyong masih hidup, maka kamu pasti tidak akan menyimpan buku rekeningnya bersamamu. Karena dengan kecerdasanmu, bisa dibayangkan Geyong akan memberitahuku tentang hal ini. Setelah masalah ini meledak, tetua pertama pasti akan mencarimu. Di sisi lain. Saat kamu tahu Geyong sudah mati, kamu akan lengah. Karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada menyimpannya bersamamu. Kata Kin Feiyong. Cerdas. Feng Yuan mengacungkannya, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tertawa dan berkata, tetapi orang tua ini masih memiliki kata-kata yang sama. Jika Anda jujur, Anda tidak takut dengan penggeledahan tubuh. Tetua pertama, silakan cari. Hah. Kin Feiyong tercengang. Dia benar-benar berinisiatif meminta penggeledahan tubuh. Tetua pertama melirik Kin Feiyong, lalu menatap sangguan Feng Lan dan berkata, cari. Iya. Sangguan Feng Lan mengangguk, bangkit, dan melepaskan divine sense-nya untuk menutupi Feng Yuan. Mu Tianyang mentransmisikan suaranya dan berkata, si tua bangka ini juga terlalu tenang dan tenang. Dia memang terlalu tenang. Apakah buku rekeningnya tidak ada padanya? Mungkin itu sudah dihancurkan olehnya. Gumam Kin Feiyong. Itu tidak bisa dihancurkan. Setelah buku rekening dihancurkan, maka tidak dapat dicocokkan. Itu harus disembunyikan di suatu tempat. Geiyong berkata secara telepati. Mendengar ini, mata Kin Feiyong berkedip sedikit, dan dia melirik tubuh Feng Wen Hai. Hal sepenting itu pasti akan disimpan oleh orang yang paling dia percayai. Orang yang paling dipercaya Feng Yuan saat ini tidak diragukan lagi adalah Feng Wen Hai dan Feng Xi Han. Karena sekarang hanya ada dua orang yang tersisa di keluarga Feng. Sesaat kemudian, sangguan Feng Lan menarik kembali divine sense-nya, menatap tetua pertama, dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tetua pertama berkata, cari lagi cincin interspatial. Iya. Sangguan Feng Lan menganggup dan memandang Feng Yuan. Feng Yuan tidak ragu sama sekali, langsung melepas cincin interspatial dan melemparkannya ke sangguan Feng Lan. Melihat Feng Yuan yang tenang, Kin Feiyong dan yang lainnya pada dasarnya yakin bahwa buku rekening itu tidak ada di Feng Yuan sekarang. Kin Feiyong sekali lagi mempersembahkan mayat Wen Hai. Ada juga cincin interspatial di jari telunjuk kiri Feng Wen Hai. Dia menatap cincin interspatial dengan mata berkedip-kedip. Beberapa lusin napas kemudian. Sangguan Feng Lan menatap tetua pertama lagi dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Jiang Hao Tian, bagaimana kabarnya? Kebenaran adalah kebenaran. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang. Feng Yuan mencibir. Kin Feiyong tetap diam. Tetua agung, ini murni karena mereka berkolusi untuk menjebaku. Tolong hukum mereka dengan berat dan beri aku keadilan. Feng Yuan memandang tetua pertama dan berseru. Sang tetua agung mengerutkan alisnya tanpa terasa. Dia memandang Kin Feiyong dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, menjebak seorang Master Aula bukanlah kejahatan kecil. Mata Kin Feiyong berkilat saat dia menembak ke arah mayat Feng Wen Hai. Apa yang ingin kamu lakukan? Feng Yuan terkejut. Dia buru-buru berdiri di depan mayat Feng Wen Hai dan berteriak pada Kin Feiyong. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat cincin interspatial Feng Wen Hai. Kenapa kamu begitu gugup? Kata Kin Feiyong. Kenapa aku gugup? Orang mati lebih penting. Aku tidak akan membiarkanmu menodai mayatnya. Feng Yuan berteriak. Apakah begitu? Kin Feiyong tersenyum mengejek. Dia sudah yakin bahwa buku rekening itu ada pada Feng Wen Hai. Pertama, reaksi Feng Yuan terlalu tidak normal. Kedua, Feng Zihan masih terlalu muda dan masih berada di Istana Jiutian. Feng Yuan pasti tidak akan mempercayainya. Tapi Feng Wen Hai berbeda. Dia licik. Dan dia bersembunyi di Gunung Longkuan. Jadi lebih aman meninggalkan buku rekening pada Feng Wen Hai. Feng Yuan berkata dengan marah, Bagaimana menurutmu? Saya pikir buku rekening itu ada pada Feng Wen Hai. Kin Feiyong mengangkat sudut mulutnya dan menatap tetua pertama. Dia membungkuk dan berkata, Tetua pertama, tolong cari Feng Wen Hai. Dengan Feng Yuan menghalanginya, dia pasti tidak bisa mendekat, jadi dia hanya bisa meminta tetua pertama untuk melakukannya. Tetua pertama menganggup dan memandang ke arah sangguan Feng Lan. Pergilah mencari. Tetua pertama, Orang mati lebih penting. Feng Yuan berteriak. Sangguan Feng Lan melangkah maju dan berkata, Feng Yuan, Tolong minggir. Tidak. Kamu tidak bisa memperlakukan Wen Hai seperti ini. Dia sudah mati. Bisakah kamu menghormatinya? Feng Yuan berkata dengan marah. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Feng Yuan, Ini bukan masalah rasa hormat sekarang. Ini tentang kepolosanmu. Jika Anda menghentikan saya seperti ini, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa apa yang dikatakan Jiang Hao Tian itu benar. Kata tetua pertama. Wajah Feng Yuan muram. Mata Qin Fei yang berkedip, dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara, Hallmaster, hati-hati dia menghancurkan mayatnya. Sangguan Feng Lan mendengar ini dan hatinya bergetar. Dia berteriak, Feng Yuan, kamu bahkan tidak mendengarkan perintah tetua pertama. Segera menyingkir. Mata Feng Yuan bergetar. Segera setelah. Sedikit keganasan muncul di matanya, dan dia meraung, bahkan jika aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mayatnya. Ledakan. Saat dia meraung, dia meninju mayat Feng Wen Hai. Anak nakal ini menebak dengan benar. Dia benar-benar ingin menghancurkan mayat itu untuk menghancurkan bukti. Gumam sangguan Feng Lan. Desir. Dia mengulurkan tangan seperti kilat, meraih pergelangan tangan Feng Yuan, dan kemudian menendang mayat Feng Wen Hai. Mayat Feng Wen Hai segera terbang ke kaki Kin Fe Yang dan yang lainnya. Teriak sangguan Feng Lan tanpa menoleh, segera cari dia. Kin Fe Yang mengangguk, dan kesadaran ilahinya muncul dan mengalir ke tubuh Feng Wen Hai. Sangguan Feng Lan, kamu sudah keterlaluan. Feng Yuan meraung dan menamparkan sangguan Feng Lan. Feng Yuan, beraninya kamu sombong. Tetua agung tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan tekanan yang besar dan kuat pun muncul. Feng Yuan terkurung di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Inikah kekuatan tetua pertama? Bahkan Feng Yuan tidak bisa bergerak di bawah tekanannya. Kin Fe Yang memandang tetua agung yang duduk di atas dengan kaget. Tetua pertama berteriak, apa yang kamu lihat? Cari dengan cepat. Ya ya ya. Kin Fe Yang mengangguk lagi dan lagi, dan kesadaran ilahinya dengan cepat mengalir ke laut Ki Feng Wen Hai. Langsung. Matanya berbinar. Segera setelah. Sebuah kotak besi hitam muncul dari laut Ki Feng Wen Hai. Melihat Kin Fe Yang menemukan kotak besi hitam itu, Feng Yuan segera menutup matanya dengan putus asa. Kin Fe Yang berdiri dan membuka kotak besi, dan melihat buku rekening yang menguning tergeletak dengan tenang di dalam. Itu dia. Ge Yong maju untuk melihat dan langsung berseru. Kin Fe Yang memandang Feng Yuan dan mencibir, lalu menyerahkan buku rekening itu kepada Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan kemudian menyerahkan buku rekening itu kepada tetua pertama. Penatua agung mengambil buku rekening dan membukanya untuk membacanya dengan cermat. Dua artefak dewa tertinggi. Tiga seni dewa tertinggi. Lima puluh juta batu jiwa. Tujuh puluh juta batu jiwa. Dua ratus juta batu jiwa. Tiga miliar kristal ilahi. Ini adalah isi buku rekening, yang telah digelapkan oleh Feng Yuan. Tercatat dengan sangat jelas, bahkan tanggalnya pun dicatat. Buku rekening itu setebal jari. Dan di atasnya, sebenarnya ada setengah dari buku rekening. Sulit membayangkan berapa banyak penggelapan yang dilakukan Feng Yuan selama bertahun-tahun. Bajingan. Penatua pertama hanya membaca selusin halaman sebelum dia tidak dapat melanjutkan membaca. Dia dengan marah membanting buku rekening di atas meja dan berteriak pada raksasa besar, kalian semua juga perhatikan baik-baik orang tua ini. Ini adalah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Guru Balai Sumber Daya Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun. Semua orang saling memandang. Berapa banyak yang telah dia gelapkan hingga membuat tetua pertama begitu marah. Sangguan Feng Lan adalah orang pertama yang mengambil buku rekening itu, melihatnya dengan hati-hati beberapa saat, lalu membanting buku rekening itu ke atas meja dengan wajah penuh amarah. Segera setelah. Para raksasa besar juga melihat buku rekening satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua diliputi amarah pada akhirnya. Tetua pertama melepaskan tekanannya dan memandang Feng Yuan, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar panutan kami. Celepuk. Tubuh Feng Yuan gemetar dan berlutut di tanah tanpa daya. Kamu menipu kepercayaan orang tua ini dan wakil Master Pavilion padamu. Kematian orang seperti itu tidak perlu disesali. Teriak tetua pertama. Tetua pertama, aku salah, aku salah. Mohon ampun, saya pasti akan bertobat, beri saya kesempatan lagi. Semuanya, tolong bantu aku memohon ampun. Dulu, saya benar-benar berkepala dingin, saya pasti akan bertobat dan membuka lembaran baru. Tubuh dan pikiran Feng Yuan gemetar, terlihat jelas bahwa tetua pertama berniat membunuhnya, dan dia memohon berulang kali. Namun, tak satupun dari raksasa besar yang hadir memperhatikannya. Karena mereka juga tahu bahwa keberuntungan Feng Yuan telah berakhir. Jika mereka terus membantu Feng Yuan, itu akan menimbulkan masalah. Pada saat itu, tetua pertama mungkin akan menghukum mereka bersama-sama. Tetua pertama, aku mohon padamu. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Beri aku kesempatan lagi karena kerja keras yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun meskipun aku belum memberikan kontribusi apapun. Feng Yuan sudah bingung. Peluang. Lupakan saja, Istana Sembilan Surgaku tidak mampu membesarkan bakat sepertimu. Serahkan token identitasmu, dan enyahlah. Mulai sekarang, apakah itu kamu atau keturunanmu, kamu tidak diperbolehkan memasuki Istana Sembilan Surga. Lindungi Feng Zihan. Kata tetua pertama tanpa ekspresi. Apa? Bahkan Zihan harus meninggalkan Istana Sembilan Surga. Wajah Feng Yuan menjadi pucat, tetua pertama, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zihan, ini semua salahku, tolong lepaskan Zihan, oke. Namun atas hasil ini, Qin Fei yang sangat terkejut. Dia sebenarnya tidak membunuh Feng Yuan, tetapi hanya mengusirnya dari Istana Sembilan Surga. Apa yang dipikirkan tetua pertama ini? Frenzi diam-diam berkata, hasil ini, saya sudah menduganya. Mengharapkan. Qin Fei yang mengerutkan kening. En. Meskipun Feng Yuan memang telah melakukan banyak penggelapan, tetapi seperti yang dia katakan, meskipun tidak ada manfaatnya, masih ada kerja keras. Orang tua itu tidak akan membunuhnya. Kata Frenzi. Qin Fei yang menyampaikan pesannya, kalau begitu, kita masih harus menggunakan jurus pamungkas kita. Ya. Frenzi mengangguk. Aku tidak keberatan kamu menggunakan jurus pamungkasmu, tapi bisakah kamu merahasiakan kuil gagak emas? Mu Tianyang diam-diam berkata. Tidak mudah untuk mendapatkan benda suci spasial dengan rentang waktu, dia tidak ingin kehilangannya begitu saja. Frenzi melirik Mu Tianyang dan tidak mengatakan apapun. Tetua pertama memandang Feng Yuan dengan muram, orang tua ini tidak ingin mendengar omong kosong lagi, segera bawa Feng Sihan dan keluar dari Istana Sembilan Surga. Feng Yuan roboh ke tanah seperti anjing mati, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Tapi saat ini, Qin Fei yang berkata, tetua pertama, tunggu, murid ini ingin mengatakan sesuatu. Tetua pertama memandang Qin Fei yang, orang tua ini tahu apa yang ingin Anda katakan. Tapi lelaki tua ini sudah mengambil keputusan. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang ingin dikatakan murid ini? Jika hanya karena masalah sekecil itu, apakah kakak senior Frenzi akan begitu marah? Jika hanya untuk masalah sekecil itu, apakah murid ini akan mengundang wakil Master Pavilion ke Istana Sembilan Surga kita? Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, mata tua wakil ketua Pavilion berkilat. En. Ekspresi tetua pertama membeku. Sangguan Feng Lan dan yang lainnya juga memandang Qin Fei yang dengan heran. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih serius? 2.159 Feng Yuan juga menatap Qin Fei yang dan meraung, Jiang Houtian, aku sudah menjadi seperti ini, apalagi yang ingin kamu lakukan. Qin Fei yang memandang Feng Yuan dan berkata, jangan bertele-tele, aku ingin hidupmu. Jangan melangkah terlalu jauh. Feng Yuan sangat marah. Kenapa aku tidak melihatmu menahan diri saat kamu menindas kami? Aku juga memberitahumu, kamu pasti tidak akan meninggalkan olah pertemuan ini hidup-hidup hari ini. Kata Qin Fei yang. Melihat sikap tegas Qin Fei yang, Feng Yuan tidak bisa menahan panik lagi. Mungkinkah bocah ini benar-benar mempunyai sesuatu yang lebih buruk daripada korupsi dan penyimpangan hukumnya? Tetua pertama dan sangguan Feng Lan saling memandang, lalu memandang Qin Fei yang dan berkata, kalau begitu katakan. Mereka sebenarnya sangat menantikannya. Qin Fei yang memandang tetua pertama dan berkata, apakah kamu masih ingat bagaimana putramu meninggal? Tangan tetua pertama tiba-tiba mengepal erat, dan matanya yang suram juga beralih ke wakil Master Pavilion. Namun, wakil Master Pavilion sangat tenang. Tapi di waktu yang sama, mata Feng Yuan sedikit bergetar, dan hatinya penuh keraguan. Mengapa dia tiba-tiba menyebut putra sulung pertama? Qin Fei yang melirik Feng Yuan, lalu menatap tetua pertama dan berkata, jangan marah. Faktanya, Anda telah salah paham dengan wakil Master Pavilion selama ini. Tetua pertama berteriak, ini yang dikatakan Feng Yuan sendiri. Apakah ini salah paham? Qin Fei yang berkata, justru karena Feng Yuan mengatakannya, maka ini adalah kesalahpahaman besar. Apa maksudmu? Tetua pertama mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, karena putramu dibunuh bukan oleh wakil Master Pavilion, tetapi oleh Feng Yuan. Apa? Feng Yuan membunuhnya. Sangguan Feng Lan dan para raksasa lainnya semuanya tercengang. Tetua pertama juga tercengang. Bagaimana mungkin Feng Yuan? Tubuh Feng Yuan juga bergetar hebat. Bagaimana anak ini tahu? Tidak. Hal ini sama sekali tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Pada saat ini, Feng Yuan memelototikin Fei yang dan meraung, kamu memfitnah saya. Apakah kamu tahu hubunganku dengan putra tetua agung? Tidak peduli betapa brengseknya aku, aku tidak bisa begitu tidak berterima kasih hingga membunuhnya. Tetua agung, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Dia jelas bersekongkol dengan wakil ketua pavilion untuk mengambil nyawaku. Feng Yuanqi berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Feng Yuan, ekspresi tetua pertama juga menjadi ragu-ragu. Qin Fei yang tidak terburu-buru. Dia memandang Feng Yuan dan tersenyum, tentu saja aku tahu tentang hubunganmu. Kamu dulunya hanyalah pengikut kecil di sisinya. Ya, aku pengikutmu. Tapi dalam hatiku, dia selalu menjadi kakakku. Dan dia sangat baik padaku. Jika bukan karena dia, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Sungguh dermawan, bahkan jika saya kehilangan hati nurani dan kemanusiaan saya, saya tidak akan menyakitinya. Feng Yuan meraung. Dermawan. Feng Yuan, Oh Feng Yuan, jadi kamu juga tahu bahwa dia sangat baik padamu. Kamu juga tahu bahwa tanpa dia, kamu tidak akan seperti sekarang ini. Tapi bagaimana kamu membalasnya? Saat itu, setelah merebut Solvain tingkat ke-9, meskipun dia terluka parah oleh wakil Master Pavilion, itu tidak berakibat fatal. Kaulah yang membunuhnya dalam perjalanan pulang ketika dia tidak memperhatikan. Kamu juga yang membunuh semua orang yang menemaninya. Itu tidak cukup. Ketika Anda kembali ke istana surga ke-9, Anda masih menyalahkan wakil ketua pavilion, menyebabkan dia dianiaya selama bertahun-tahun. Kaulah yang melumpuhkan salah satu kakinya. Ini semua mahakaryamu. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar punya hati nurani? Teriak Qin Fei Yang. Setiap kata membuat Feng Yuan terdiam. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mata wakil kepala pavilion tidak bisa menahan air mata. Selama bertahun-tahun, setiap hari terasa seperti satu tahun baginya. Sekarang, kebenaran akhirnya terungkap. Dia bahagia. Omong kosong, omong kosong. Feng Yuan kembali sadar dan segera berteriak. Tetua pertama, ini tidak benar. Mohon selidiki dengan jelas. Diam. Tetua agung berteriak dengan dingin. Tubuh Feng Yuan bergetar. Jika kamu benar-benar dianiaya, orang tua ini akan membersihkan namamu. Tetua agung berkata dengan muram, memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah Anda punya bukti? Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berteriak, Geyong. Geyong segera berdiri, memandang ke arah tetua agung dan berkata, saya dapat bersaksi tentang ini, itu sepenuhnya benar. Geyong, keuntungan apa yang kamu terima dari Jiang Haotian hingga menjebakku seperti ini? Feng Yuan berkata dengan marah. Menjebakmu. Sudahkah kamu lupa? Suatu kali ketika kita sedang minum-minum secara pribadi, kamu minum terlalu banyak dan memberitahuku sendiri. Geyong mencibir. Konyol, konyol. Jika ini benar, bagaimana aku bisa memberitahumu? Tetua agung, mereka sudah lama berkolusi. Kamu tidak boleh mendengarkan mereka, ini ketidakadilan yang besar. Feng Yuan berteriak. Aku sudah lama berharap kesaksian Geyong saja tidak akan bisa membuatmu mengaku. Qin Fei Yang mencibir. Tetua agung berkata dengan suara yang dalam, jadi, Anda masih memiliki bukti di tangan Anda. Iya. Qin Fei Yang menganggup. Aku akan membunuhmu. Feng Yuan bingung dan jengkel. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Qin Fei Yang dan melayangkan pukulan ke kepala Qin Fei Yang. Huh. Tapi di waktu yang sama, sangguan Feng Lan mendengus dingin dan langsung berdiri di depan Qin Fei Yang dan menamparnya dengan keras. Dan, Feng Yuan sebenarnya terdorong mundur. Terlihat kekuatan sangguan Feng Lan lebih kuat dari Feng Yuan. Apa? Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok dan ingin membunuhku untuk membungkanku. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, sekarang, saya akan mengambil bukti dan meyakinkan Anda. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Sebuah video perlahan terungkap. Itu adalah video pengakuan Feng Wenhai. Ini benar-benar Feng Yuan. Sial, ternyata dialah pembunuh sebenarnya dari putra tetua agung. Ini benar-benar tidak manusiawi. Saat itu, putra tetua agung sangat merawatnya, tapi dia sebenarnya melakukan hal seperti itu. Begitu video berakhir, para raksasa langsung meraung marah. Feng Yuan. Tetua agung meraung. Matanya yang suram seperti mata setan. Tetua agung, bukan seperti itu. Feng Yuan melambaikan tangannya berulang kali, sangat bingung. Tidak seperti itu. Mungkinkah putramu sendiri akan bergabung dengan mereka untuk menjebakmu? Tetua agung tertawa dengan marah. Wenhai pasti tidak akan menjebakku, tapi dia pasti terpaksa mengucapkan kata-kata ini. Kata Feng Yuan. Sampai sekarang pun kamu masih ingin berdalih. Kamu keras kepala banget. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Feng Yuan meraung, bukan aku yang melakukannya. Wenhai pasti dipaksa olehmu. Lelucon yang luar biasa. Feng Wenhai dibunuh olehku. Apakah menurutmu aku akan memaksanya? Orang gila tidak tahan lagi dan berteriak. Feng Yuan berkata, kamu dan Jiang Hautian awalnya bersekongkol. Lelucon yang luar biasa. Kamu benar-benar berani membalas. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan penuh pengertian. Orang gila tertawa dengan marah dan mengalihkan pandangannya ke arah para raksasa. Bukankah kamu selalu penasaran kenapa lelaki tua itu begitu memperhatikanku? Sekarang aku akan memberitahumu, anak lelaki tua itu adalah ayah angkatku. Apa? Bapak angkat. Semua orang tercengang. Bukankah ini berarti tetua agung adalah kakek orang gila? Bapak angkat. Feng Yuan juga membuka matanya lebar-lebar karena marah. Orang gila ini sebenarnya adalah anak angkat dari putra tetua agung. Lalu apa yang dia katakan memiliki kredibilitas yang cukup? Apa yang harus kita lakukan? Feng Yuan panik, Sangat panik. Sangguan Feng Lan juga merasa sulit menerimanya. Dia memandang ke arah tetua agung dan bertanya, Tetua agung, apakah ini benar? N. Penatua agung mengangguk. Semua orang terdiam. Karena tetua agung mengakuinya, maka itu pasti benar. Orang gila itu tentu saja tidak bisa bersama Jiang Haotian untuk menjebak Feng Yuan. Maka semuanya akan menjadi nyata. Kalian semua adalah teman lama Wu Yuan. Kalian tahu kepribadiannya. Dia eksentrik, sombong, dan tidak pernah meremehkan siapapun. Tetapi suatu hari, dia tiba-tiba berlari kembali dan memberitahuku bahwa dia menyukai seorang pemuda dan ingin menjadikannya sebagai anak angkatnya. Saya sangat terkejut saat itu. Pemuda seperti apa yang bisa membuatnya begitu menghargainya? Tapi saat itu, Wu Yuan hanya tersenyum misterius dan tidak mengatakan apapun. Dan dia tidak membawa orang gila ke istana sembilan surga. Dia bilang dia ingin mengajarinya secara pribadi. Meskipun aku ingin tahu, aku tidak memaksanya. Lalu suatu hari, pembuluh darah jiwa tingkat sembilan muncul di Laut Naga Langit. Wu Yuan membawa orang ke Laut Naga Langit untuk merebut pembuluh darah jiwa tersebut. Kalian semua tahu hasilnya. Pada hari ketiga setelah Wu Yuan meninggal, orang gila muncul dengan tanda yang diberikan Wu Yuan padanya. Sejak saat itu, saya membawanya kembali ke istana sembilan surga dan mengajarinya dengan cermat. Pada akhirnya, terbukti Wu Yuan tidak melakukan kesalahan. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Tapi Wu Yuan dan aku tidak pernah menyebutkan identitas matman kepada siapapun, jadi kalian semua tidak tahu. Bahkan Feng Yuan tidak mengetahui keberadaan orang gila. Kata Penatua Agung. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Sebenarnya, orang gila tidak memiliki kepribadian seperti itu di masa lalu. Karena kematian Wu Yuan dia perlahan menjadi seperti ini. Jadi selama ini, tidak peduli berapa banyak masalah yang dia timbulkan, lelaki tua ini menutup mata terhadap hal itu. Dan dalam hatiku, dia bukanlah anak angkat Wu Yuan. Dia adalah anak kandung Wu Yuan. Dia juga cucu kandungku. Penatua Agung memandang orang gila dengan mata penuh kasih sayang dan tersenyum. Mendesah. Semua orang menghela nafas. Pertama, karena matman. Secara umum, begitu kepribadian seseorang terbentuk, sulit untuk diubah kecuali mereka mengalami pukulan telak. Dan bagi matman menjadi seperti ini, tidak sulit membayangkan betapa besar pukulan yang ditimbulkan kematian ayah angkatnya baginya. Kedua, itu karena putra tetua agung. Kalau dipikir-pikir, seberapa baik dia terhadap Feng Yuan. Tapi apa balasannya? Itu membalas kebaikan dengan permusuhan. Itu tidak sepadan. Yang ditakdirkan. Kakak senior, Fatet adalah ayah angkatmu. Qin Fei yang diam-diam berkata. En. Nama lengkap ayah angkatku adalah Mo Yuan. Orang gila menular. Mo ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Nama ini agak aneh. Ditakdirkan, tidak ada bagian. Mungkinkah penatua agung akan mengatakan bahwa karakternya menyendiri dan sombong. Qin Fei yang bergumam. Apa? Orang gila memandang Qin Fei yang dengan kaget. Apakah kamu salah dengar? Bukan takdir. Itu Wu Yuan, sumber asalnya. Jadi begitu. Qin Fei yang tersenyum canggung. Dia benar-benar salah dengar. Orang gila memutar matanya dan menatap Feng Yuan. Apakah kamu masih ingin terus berdalih? 2.160 Feng Yuan terbaring lumpuh di tanah. Matanya tidak fokus. Sekarang, bagaimana dia berani berdalih? Selain keputusasaan dan ketakutan di hatinya, tidak ada yang lain. Tidak. Ada kebencian terhadap Feng Yuan Hai. Itu benar. Dia membenci Feng Yuan Hai sekarang. Karena dia akan mati, mengapa menyeretnya ke bawah? Sungguh serigala bermata putih. Orang gila menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Dia memandang ke arah tetua agung dan berkata, Pak tua, saya sedikit lelah. Saya akan kembali dan istirahat dulu. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Selesai. Orang gila berbalik dan pergi sendirian. The Great Elder melirik matman, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Feng Yuan. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, Korupsi, pilih kasih, pengkhianatan, dan pembunuhan sesama murid. Bahkan jika kamu mati, akan sulit bagimu untuk mengampuni dosa-dosamu. Namun, Feng Yuan bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia tidak tampak marah sama sekali. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan api harapan menyala di matanya. Dia diam-diam berteriak kepada Mu Tianyang, segera tangkap Jiang Hao Tian dan Huo Yi untukku. Mengapa? Mu Tianyang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yi adalah murid wakil kepala istana, dan Jiang Hao Tian juga sangat dihormati oleh sangguan Feng Lan dan tetua agung. Selama aku menangkap mereka berdua, aku bisa menggunakannya untuk mengancam tetua agung dan melarikan diri. Feng Yuan diam-diam berkata, Ide bagus. Tapi kenapa aku harus mendengarkanmu? Mu Tianyang mencibir. Apa? Kamu berani melanggar perintahku? Percaya atau tidak, aku akan menghapus jiwa ketuhananmu sekarang juga. Feng Yuan berteriak. He he. Bahkan sampai sekarang, kenapa kamu masih begitu naif? Apakah aku, Mu Tianyang, adalah tipe orang yang akan menyerahkan hidupku ke tangan orang lain? Mu Tianyang mencibir dan berkata, Qin Fei Yang, segera hilangkan kendali Feng Yuan atasku. Qin Fei Yang mendengar ini dan segera membentuk segel. Segel perbudakan dengan cepat muncul dan tenggelam ke dalam kepala Mu Tianyang seperti kilat. Of. Langsung. Feng Yuan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Feng Yuan memandang Qin Fei Yang dan Ye Zichen dengan tidak percaya. Mereka benar-benar telah mematahkan kendalinya atas Mu Tianyang. Hem. Tetua Agung dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dan Ye Zichen dengan bingung. Sejujurnya, ketika kami memasuki Aula Sumber Daya, Mu Tianyang telah bersembunyi di samping Feng Yuan demi menemukan bukti ini. Misalnya, saat itu, kami dibunuh di luar gerbang kota utara. Feng Yuan lah yang memerintahkannya. Selanjutnya, seorang murid pelataran luar bernama Maguang juga dibunuh oleh Feng Yuan. Kami memiliki semua bukti. Tentu saja. Dengan kepribadian Feng Yuan, dia pasti tidak akan mempercayai Mu Tianyang begitu saja. Oleh karena itu, dia menggunakan semacam teknik rahasia kendali untuk mengendalikannya. Dia pikir ini sangat mudah, tapi dia tidak tahu bahwa aku bisa melepaskan kendalinya atas Mu Tianyang. Qin Fei Yang tersenyum. Lepaskan kendalinya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah teknik rahasia kendali semacam ini seharusnya dihilangkan oleh orang itu sendiri? Ketika para raksasa mendengar ini, mereka semua tidak percaya. Feng Yuan tercengang. Ternyata ini jebakan sejak awal. Tidak disangka dia mengira Mu Tianyang sudah kuat di tangannya. Sungguh konyol. Tetua Agung juga memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Tapi segera setelah itu, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dia menoleh untuk melihat Feng Yuan dan berkata, bayar harga atas kesalahanmu. Jangan, jangan, jangan. Tetua Agung, jangan bunuh aku. Tolong, aku bersedia memaafkanmu. Tubuh Feng Yuan bergetar saat dia buru-buru meraung. Apa yang harus kamu maafkan padaku? Tetua Agung meraung saat gumpalan kekuatan suci muncul, memancarkan aura penghancur dunia. Saya. Bolehkah aku menjadi budakmu seumur hidupku? Feng Yuan berteriak. Kamu tidak memenuhi syarat. Tetua Agung tertawa dingin. Kekuatan sucinya menembus langit dan menyapu dahi Feng Yuan. Meskipun itu hanya secerca kekuatan ilahi, Feng Yuan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Jiang Houtian, ini semua salahmu. Aku akan binasa bersamamu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang sambil meraung. Segera setelah, aura destruktif keluar dari tubuhnya. Tidak baik. Ini penghancuran diri. Wajah Qin Fei Yang, Huo Yi, Mu Tianyang, dan Ge Yong tiba-tiba berubah. Bahkan sangguan Feng Lan dan kelompok raksasa menjadi pucat karena ketakutan. Dengan kultivasi Feng Yuan, jika dia menghancurkan dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di sini, kecuali Tetua Agung dan Wakil Master Pavilion, yang dapat bertahan. Bahkan seluruh Istana Sembilan Surga akan rata dengan tanah. Dengan kata lain, keberhasilan penghancuran diri Feng Yuan adalah bencana bagi Istana Sembilan Surga. Kalian semua, persetan dengan orang tua ini. Feng Yuan tertawa sinis. Kamu tidak memiliki kemampuan. Kata Tetua Agung dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, gumpalan kekuatan ilahi yang mengalir menuju dahi Feng Yuan tiba-tiba berubah arah dan dengan suara swosh, itu menghilang ke Laut Qi Feng Yuan. Ah! Petik 2. Diiringi dengan teriakan, Laut Qi Feng Yuan hancur di tempat, dan penghancuran diri dihentikan secara paksa. Hancurnya Laut Qi-nya juga membuatnya langsung jatuh ke dasar lembah, dan semua harapannya pupus. Kali ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Adapun jiwa ilahi, meskipun bisa juga digunakan sebagai alat serangan, dengan kekuatan Tetua Agung, dia mungkin bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Kini, dia hanya bisa menunggu kematian. Awalnya aku ingin memberimu kematian cepat dan langsung membunuhmu. Tetapi sikap keras kepalamu telah membuat marah orang tua ini. Sekarang, sulit bagimu untuk mati meskipun kamu menginginkannya. Tetua Agung tersenyum dingin dan mengeluarkan botol giok transparan kecil dari cincin kian kun miliknya, yang berisi cairan berwarna merah darah. Itu adalah, petik dua, murid wakil Master Pavilion berkontraksi. Qin Fei Yang memperhatikan ketidaknormalan wakil Master Pavilion dan bertanya, Senior, apa itu? Itu adalah benang roh yang mengikis tulang. Kata wakil Master Pavilion secara diam-diam. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah racun yang sangat beracun yang dapat melumpuhkan wakil Master Pavilion. Tetua Agung berjalan selangkah demi selangkah di depan Feng Yuan. Tidak, petik dua. Aku mohon padamu, tidak. Feng Yuan melihat botol giok itu, wajahnya penuh ketakutan. Namun, Tetua Agung menutup telinga terhadapnya. Dia meraih dagu Feng Yuan dan menuangkan seluruh botol racun langsung ke mulut Feng Yuan. Kejam. Gumam wakil ketua Pavilion. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya benang roh pengikis tulang. Saat itu, hanya tiga tetes saja sudah cukup untuk melumpuhkan salah satu kakiku. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Feng Yuan meminum seluruh botolnya. Sekarang, aku khawatir bahkan pil dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Kata wakil Master Pavilion secara diam-diam. Tiga tetes cukup untuk melumpuhkan salah satu kakimu. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Dan setelah bertahun-tahun, saya masih belum menyempurnakannya. Kata wakil ketua Pavilion. Gelombang keterkejutan melonjak di hati Qin Fei Yang. Dia tidak pernah berpikir bahwa benang roh yang mengikis tulang akan begitu menakutkan. Pada saat yang sama, Feng Yuan terbaring di tanah, dengan panik memegangi tenggorokannya, mencoba meludahkannya. Namun, dia telah meremehkan benang roh yang mengikis tulang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, racun mulai bekerja. Dan melalui darah, dengan cepat menyebar ke setiap sel di tubuh. Ah. Petik dua. Langsung. Dia memegangi kepalanya dan terus berguling-guling di tanah. Berteriak dengan sedih. Pena tua yang agung, aku mohon, biarkan aku pergi. Rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Keputus asaan menenggelamkan seluruh jiwanya. Dia merasa seolah-olah ada banyak semut yang berlarian liar di tubuhnya, menggerogoti daging dan darahnya. Dia tidak ingin mati. Namun menghadapi permohonannya, wajah tetua agung masih tetap dingin. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Dia sudah menjadi manusia berdarah. Daya tahannya telah mencapai batasnya. Bang-bang-bang. Kepalanya terus-menerus membentur tanah. Dia tidak ingin disiksa seperti ini lagi. Dia ingin mengakhiri hidupnya seperti ini. Namun, meskipun lautan qinya hancur, kekuatan tubuh fisiknya tidak berubah sama sekali. Sebagai akibat, tidak hanya dia tidak mengakhiri hidupnya, tetapi dia juga menghancurkan sebagian besar tanah yang keras. Penatua yang agung, tolong beri aku kematian yang cepat. Aku mohon. Feng Yuan berteriak. Dia tidak lagi berharap untuk hidup. Dia hanya berharap untuk mengakhiri rasa sakit ini secepat mungkin. Inilah yang dimaksud dengan tidak bisa hidup atau mati. Dia tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Mutianyang memandang Feng Yuan yang menyedihkan dan berkata kepada Qin Fei Yang, di masa depan, kita harus menjauh dari orang tua ini. Aku pikir juga begitu. Itu terlalu menakutkan. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Dia tidak asing dengan racun. Karena Fieper juga ahli racun. Namun di hadapan lelaki tua ini, Fieper bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Ini adalah makhluk yang benar-benar berbisa. Namun, Feng Yuan pantas mendapatkannya. Layani dia dengan benar. Para raksasa juga memandang Feng Yuan dengan dingin, tanpa simpati sedikitpun. Karena orang seperti itu, meskipun dipotong-potong, tidak akan berlebihan. Perlahan-lahan, Feng Yuan bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Karena semua tulang di tubuhnya telah terkorosi oleh sutra roh pengikis tulang. Jika saat ini dia melepaskan indra rohnya untuk mengamati tubuh Feng Yuan, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa semua tulang di tubuh Feng Yuan telah berubah menjadi abu. Dengan kata lain, dia tidak lagi memiliki tulang, hanya daging dan darah. Bahkan daging dan darahnya terkorosi secara gila-gilaan oleh sutra roh yang merusak tulang. Saya mohon padamu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulut. Seperti tumpukan lumpur, dia berbaring di tanah, memohon dalam diam. Namun, permohonannya tidak membuat tetua pertama merasa kasihan padanya. Daging dan darahnya menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan kulitnya pun membusuk, seperti dimakan serangga. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Feng Yuan benar-benar menghilang, hanya menyisakan genangan darah untuk membuktikan bahwa dia ada. Melihat pemandangan ini, ketakutan Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang terhadap tetua agung juga menjadi semakin dalam. Seseorang yang hidup terkorosi secara paksa begitu saja. Racun lama semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Tapi di waktu yang sama, mereka juga menghela nafas lega. Feng Yuan, tua itu, akhirnya mati. Mereka tidak akan takut menjadi lawan di masa depan. Terutama Mu Tian Yang. Feng Yuan tidak mengatakan apapun tentang kuil gagak emas sebelum dia meninggal. Baginya, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Tunggu sebentar. Wakil ketua pavilion sepertinya tahu bahwa kuil gagak emas ada bersamanya. Tolong jangan katakan itu. Jika tidak, tetua agung pasti akan memintanya untuk menyerahkannya. Di masa lalu, dia sangat yakin bahwa meskipun tetua agung mengetahuinya, dia akan mampu melindungi kuil gagak emas. Tapi sekarang, setelah melihat cara tetua agung, dia menyadari betapa naif dan kekanak-kanakan kepercayaan diri dan pemikirannya. Terima kasih telah menonton!